Indonesia hadirin di persilahkan untuk berdiri selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih secara amal ibadah terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 dari Pak Mary ulang tahun yang ke-76 Alhamdulillah dokter repur ini dari awal belianya di RSI jadi ada beberapa kali kami di rumah sakit ini menerima kerjasama dengan universitas dari UGM, kemudian dari WMY, ini sekarang dari WNS acara pengabdian masyarakat kemarin saya juga sempat kaget juga dari UGM datang ke sini pengabdian masyarakat dari Fakultas Teknik Nuklir nah, dapat teknik nuklir pengabdian di RSI apapun di BOM, apapun gimana ternyata mereka pengabdian dalam rangka mengukur radiasi di bagian radiologi sekarang dari UNS bagian opcin fertilitas saya juga berpikir ini apa ini lagi klinik ingin anak bayangan saya berarti bukan caranya membuat anak tapi bagaimana caranya bisa kalau mempunyai anak kalau saya karena saya sudah biasa kalau saya kan saya bedanya sama opcin cuma dua jadi saya kalau opcin di bawah kan saya di atas dokter opcin kan di bawah saya dokter gigi di atas kalau saya kan gampang pengabdian masyarakat ayo bikin gigi udah selesai kalau opcin fertilitas ini jadi peran tenaga medis dan masyarakat sekitar dalam membantu invertitilitas mungkin karena ini sejalan dengan dengan visi RSI Klaten menjadi rumah sakit syariah islam syariah yang unggul dalam pelayanan dan teknologi jadi kan ini pelayanan karena kita juga menyelenggarakan pelayanan fertilitas disini kemudian motonya kan rapi rapi amanah profesional dan islami nah sekarang gimana caranya profesional supaya bisa profesional berarti kita mendidik teman-teman disini biar bisa profesional dalam menangani fertilitas karena ini masalahnya tadi sudah disampaikan mbak Uki tadi dokter Uki tadi masalahnya kompleks karena ini kalau fertilitas itu saya lihat itu jadi pertanyaan yang menyakitkan hati terutama di saat lebaran biasanya kan di saat lebaran itu pertanyaannya satu sudah menikah belum yang kedua kalau sudah menikah sudah punya anak apa belum ini kan termasuk yang faktor psikologis disini kalau saya faktor psikologis kelihatan sekali gitu tapi kalau misalnya yang fertilitas ini kan jauh jadi di di dalam perasaan melibatkan perasaan mungkin nanti dari dari acara ini nanti bisa di jabarkan bagaimana menangani pasien-pasien yang belum punya anak menangani secara profesional dan yang jelas karena kami di tempat kami ini rumah sakit yang berbasis syariah ya gimana caranya nanti kita tetap dalam proses yang prosedur yang syariah saya kira dari saya itu saja dengan ini pengabdian masyarakat hibah grup riset UNS yang berjudul peran tenaga medis dan masyarakat sekitar dalam membantu layanan invertilitas saya nyatakan dimulai wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kata sambutannya untuk acara selanjutnya ini untuk acara inti yang akan dimoderatori oleh dokter Agung Sariwijayanti SPOG namun untuk para panitia nanti akan membagikan pre-test sebelum materi akan dimulai nanti dapat langsung mengisi dari pre-test yang sudah dibagikan oleh panitia namun untuk sebelumnya akan ada sesi foto bersama dengan dokter Kiki Owin mungkin untuk dapat menempatkan diri di depan untuk fotografer dapat mengabadikan momen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter sekalian baik langsung saja kita panggilkan dokter Agung Sariwijayanti SPOG yang akan memoderatori untuk acara pada hari ini mungkin bisa ditampilkan untuk CV beliau beliau merupakan staf pengajar dari KSM PDS Opjin FKUNS rumah sakit dokter mawardi dan juga sekaligus sebagai dokter spesialis Opjin di RSI Klaten beliau menamatkan PPDS Opjin pada tahun 2021 mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada dokter Agung Sariwijayanti SPOG Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah ini kayaknya saya satu tahun di sini baru hari ini ke ruangan ini dok ya terima kasih banyak ini saya ucapkan kepada pertama tim pengabdian masyarakat Hibah grup riset dari UNS dan juga kesempatannya dari RSI tadi dari dokter Gigi Owin kemudian juga terima kasih kepada dokter Eriana dan dokter Uki dokter Pur terima kasih atas kehadirannya dan tentunya juga saya lihat antusiasme dari para tenaga medis ini mayoritas dari PPNI RSI Kelaten ya ya Alhamdulillah apa kabar semuanya ya lagi pada nggak tugas berarti pagi ini ya terima kasih juga sepertinya ada undangan kita juga kepada pasangan invertil ya yang diundang pada pagi hari ini terima kasih atas kehadirannya dan antusiasmenya saya dokter Agung Sari Wijayanti spesialis obstetric ginekologi biasa dipanggil dokter Riri ya akan memoderatori perbincangan kita pagi ini selama satu jam ke depan nanti kita tentu ya kalau di sudah ada fotonya dokter Uki sama dokter Eriana yang nanti akan sharing tentang tema kita peran tenaga medis dan masyarakat sekitar dalam membantu layanan invertilitas jadi kenapa sih kok layanan invertilitas itu ada perannya tenaga di sama masyarakat bukannya kalau ingin anak itu perginya ke dokter Uki apa gitu ya bertanya-tanya ternyata disini nanti akan kupas oleh ahli kita bahwa ternyata tenaga medis dan masyarakat sekitar itu punya peran dalam membantu masyarakat yang punya kasus invertitas nah nanti dokter Uki dan dokter Eriana akan sharing tentang materinya disini kita lihat seberapa jauh tenaga medis itu bisa membantu gitu karena kasus ini kan tadi dokter Owen bilang kalau mungkin masih tabu untuk dibicarakan mungkin pasangan invertil itu ya juga kadang-kadang malu gitu ya nah sehingga ini perlu sekali ternyata tenaga medis dan masyarakat sekitar itu untuk tahu alurnya seperti apa mungkin kita tidak berlama-lama pembicara kita yang pertama dokter 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 Uki Retno Budi Hastuti spesialis obstetri ginekologi subspesialis VER VER ini singkatannya fertilitas dan endokrinologi reproduksi jadi yang berkaitan dengan hormon-hormon gitu ya nah beliau sudah kita tahu beliau ini salah satu ahli fertilitas di wilayah Soloraya berpraktik di RSUD dokter Muardin dan juga di RSI Alhamdulillah dokter Uki monggo kita panggil dokter Uki silahkan dok mungkin langsung kita undang pembicara yang kedua untuk langsung ke depan ya dokter Eryana ya monggo dokter Eryana dokter Eryana juga sampai ini temenan ternyata dari kuliah S1 sampai sekarang kok ya kayak anak kembar ya dok kalau dari belakang suka dibilang mirip terus kalau pakai baju juga kok suka kembaran sehari yang sama kok tiba-tiba pakai baju hijau pakai baju kuning yang sama gitu jadi kayak anak kembar terima kasih dokter Uki dan dokter Eryana kita ngobrol disini santai aja ya dok ya pagi-pagi hari Sabtu ya ya terima kasih kemudian sambil kita persiapkan materinya dokter Uki ya dokter Uki akan membawakan sharing tentang peran tenaga medis dan masyarakat sekitar dalam membantu layanan infertilitas monggo waktu dan tempat kita persilahkan dokter mungkin sambil persiapan ada prites ya sebenarnya ini tenang aja gak gak dimasukin nilai ini kok apa namanya rekod kinerja gitu enggak ya jadi untuk kita ingin tahu aja sebelum kita memberikan sharing materi sejauh mana kira-kira audiens itu mengenal tentang tema kita pagi ini gitu ya tentunya nanti kalau sudah materi selesai sharing selesai ada lagi post testnya kayaknya ada door price nya juga ya dari panitia ya nah ya gak usah tegang isinya karena mungkin ya gak dikasih nilai kok tapi kalau bagus ada hadiahnya dok sudah siap ya mohon ke silakan dokter bismillahirrahmanirrahim rohbisah risauh risauh ria siria dan risauh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin mohon maaf saya kembali berdiri lagi ya disini ya saya terima kasih sekali karena kehadiran panjen dengan semua ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kami karena apa bagaimana kami ini nanti bisa berjalan dengan baik itu adalah peran dari tenaga medis dan masyarakat sekitar untuk nanti membantu di dalam layanan pasien-pasien invertil apa sebetulnya yang dilakukan tenaga medis dalam membantu invertilitas itu seperti apa nanti bisa kita sampaikan kemudian saya senang sekali senang sekali nanti saya dokter eri ini adalah kembaran saya kalau di muwardi ini nanti bisa banyak sekali nanti pertanyaan-pertanyaan saya justru malah nanti senang untuk yang pada saat diskusi banyak ya sehingga nanti kita bisa lebih jelas mana-mana yang belum dibahami ya slide ya mungkin topik nanti yang akan kami sampaikan adalah masalah sebetulnya invertilitas itu apa kemudian bagaimana nanti peran tenaga medis kemudian yang terpenting nanti sebetulnya kapan kita perlu untuk merucu pada pasangan-pasangan invertil supaya apa datang ke tempat kami tidak dalam kondisi yang terlambat misalnya bayi tabung sudah usia 41 tahun ini kesempatan kansnya sudah sangat rendah sekali nah ini kalau misalnya diketahui awal oleh masyarakat oleh tenaga medis panjenin semua nanti yang memberikan penjelasan ini akan lebih memudahkan dan membantu pasangan itu untuk berhasil hamil dan insya Allah mendapatkan anak mungkin bisa kita lihat gambarnya pada saat perempuan laki-laki itu menikah secara sah ini di awal itu rasanya seperti bulan madu apa-apa rasanya nikmat bersyukur karena menikah itu juga ada rahmat Allah yang luar biasa menjalankan separuh agamanya dalam satu tahun ini kalau mereka tanpa melakukan suatu proteksi hubungan seksual secara teratur yang teratur itu kalau ditanya 3-4 kali 1 minggu di awal-awal ini menyenangkan tapi begitu mereka ini belum hamil apa yang kita dapatkan mungkin bulan madunya jadi bulan padu padu kalau di Jawa itu bulan apa bertengkar nah ini ini yang akhirnya menjadi masalah kalau dia gagal hamil nah kalau tidak diberikan solusi ke klinik infertilitas ini nanti akan menimbulkan satu masalah kalau tanpa solusi mungkin kalau kita lihat jadi sering menjadi pertengkaran dan sebagainya yang mungkin tidak kita harapkan nanti masalah ini menjadi masalah nanti perceraian nah bagaimana tugas kita untuk bisa membantu hal-hal demikian slide nah kapan sebetulnya harus memulai pemerisaan ya jadi kalau belum mencapai kehamilan pada Pak Sutri ini ya jika usianya ini adalah kurang dari 35 tahun atau ini ya selama satu tahun dia hubungan seksual tanpa memakai kontrasepsi belum hamil maka silakan berikan saran untuk segera periksa tetapi kalau usianya itu sudah lebih dari 35 tahun ya tidak usah menunggu satu tahun Bapak Ibu 6 bulan hubungan seksual tanpa memakai kontrasepsi jadi tidak disengaja silakan penjendangan sarankan untuk ke klinik fertilitas ya sehingga Pak mereka tidak terlambat kasus-kasus yang terjadi yang ditemukan kami di klinik saya dengan dokter airi mungkin sudah lama sekali puluhan tahun begitu ya nah ini yang nanti akan mengakibatkan sumber ya pendanaan yang mungkin akan lebih biayanya ya terutama juga kemudian juga banyak lagi faktor-faktor ekonomi faktor psikologis faktor sosialnya ya menjadi lebih panjang ya slide nah jadi penanganan infertilitas tentunya nanti harus kita lihat bagaimana gaya hidupnya bagaimana hubungan seksualnya dia ternyata tidak hamil-hamil ketemunya suaminya setahun sekali begitu ya nah ini juga nanti perlu ditanyakan tadi berapa kali dia ketemu kemudian pekerjaannya pulang sudah malam terus begitu ya sehingga ketemu sudah capek ini juga tidak ketemu-ketemu nantinya nah ini tentunya harus kita lakukan counseling awal kemudian kita lakukan pemeriksaan dan penanganan nah tentunya kita membutuhkan ya nutrisi-nutrisi ya asam folat kemudian juga kita memberikan biasanya juga sering terjadi karena disitu ada klamidia infeksinya nah usia ini betul-betul sangat mempengaruhi nanti dalam suatu keberhasilan karena semakin kalau kita mereka datang itu usianya sudah mendekati dia 40 tahun dimana cadangan sel telur itu sudah habis gitu ya kita tidak bisa lagi meminta karena cadangan sel telur itu 20 minggu di dalam rahim ibu seorang perempan itu sudah ditentukan makanya jangan sampai ini telat nah kadang ada suatu kondisi yang idiopatik semuanya baik kok ternyata tidak hamil-hamil inilah kita manusia itu ternyata ada kebatasan ada sesuatu yang sebetulnya kita tidak tahu kenapa penyebabnya kemudian juga mungkin masalah sperma masalah gangguan ovulasi jadi setiap bulan pada kasus-kasus mereka obesitas kasus-kasus PCOS mereka tidak ada sel telurnya yang setiap bulan itu matang nah otomatis ya tentunya tidak ada yang dibuai walaupun sperma nya bagus bisa karena disitu karena tentunya kadang diputuhkan obat-obat untuk menstimulasi dari sel telurnya nah biasanya kita berikan stimulasi bisa sampai 3-6 kadang butuh inseminasi buatan nanti kita bisa sampaikan kadang perlu bayi tabung nah ini ini yang perlu nanti bapak ibu semua nanti bisa sampaikan ada kasus endometriosis yang nanti perlu yang ternyata harus dilapar skopi dioperasi kistanya gitu ya atau ternyata karena dia infeksi faktor tubanya buntu nah karena pertumbuhan sel telur dan sperma itu di tuba slide ternyata terapi infertilitas itu banyak yang harus kita siapkan perlu obat bahkan perlu nanti pembedahan laparaskopi dan histeroskopi yang hampir setiap hari kita kerjakan ya di klinik-klinik fertilitas kemudian juga teknologi reproduksi berbantu wah ternyata harus butuh inseminasi buatan dan bayi tabung nah ini yang kadang menyebabkan terapi infertilitas itu jadi biayanya tidak sedikit begitu ya slide nah ini mungkin bapak ibu bisa melihat kalau nanti sebetulnya inseminasi buatan atau kita kawin suntik itu saya mohon bapak ibu bisa menerangkan seperti paling tidak menerangkan kepada masyarakat masyarakat sebetulnya apa toh sebetulnya inseminasi buatan ya ini adalah salah satu adalah gambaran indung telur ya disini itu ada yang namanya follicle follicle ya ini adalah calon-calon dari sel telurnya ini kita bisa lihat bapak ibu lewat USG transvaginal jumlah sel telurnya itu berapa diameternya itu berapa nah kadang memang dengan inseminasi itu kita butuh sel telurnya itu dilakukan suatu pematangan sel telurnya distimulasi namanya begitu ini sudah matang menjadi diameter 18 mili maka sperma ini harus disiapkan supaya sperma ini menjadi kualitasnya ini diambil yang baik-baik kemudian kita masukkan sperma ini ke dalam rahim ibu ya nanti kalau misalnya bapak ibu bisa menerangkan disini nah disini ada sel telurnya tadi yang sudah matang maka harapannya sel telur yang nanti ini sudah matang ini pecah bisa terbuai oleh sperma ini adalah proses inseminasi dimana ya tentunya karena ketemu disini saluran harus tidak boleh buntu begitu ya slide nah sekarang kalau misalnya kadang spermanya sedikit nah ini adalah kalau ini bayi tabung itu seperti apa jadi nanti jangan sampai misalnya oh merti berhasil ya bayi tabung bayi ini digedekin yang tabung jangan sampai semuanya apa yang disebut dengan ini proses bayi tabung pertama adalah nanti pada perempuan ini kita lakukan dulu stimulasi sel telurnya supaya tadi mirip seperti ini menghasilkan sel telur yang matang kemudian nanti sel telur itu dipanen bapak ibu ini nanti biasanya dilakukan pembiusan diambil yang baik-baik kemudian proses pembuan tadi yang seperti tadi dilakukan di saluran ini diganti dilakukan di luar fertilisasinya karena apa salurannya buntu karena spermanya sangat sedikit tidak bisa dengan senggama terencana biasa nah begitu ini bapak ibu mungkin kita amati dan kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa kalau kita ini manusia makhluk yang paling sempurna dulunya kita hari pertama itu seperti ini bu gambarannya tidak bisa apa-apa ya kalau tidak Allah menciptakan kita hari kedua ini seperti ini hari ketiga ini makanya kita itu manusia mau sombong itu yang disombongkan apa ya karena bagaimana kita dulu ini adalah dari seperti ini kita itu berasal nah ini kalau begitu ada embryo maka ini nanti dilakukan embryo transfer masuk ke sini nah ini yang namanya disebut dengan bayi tabung jadi mudah-mudahan nanti masyarakat bisa lebih mengerti dengan adanya penjenan ini adalah tangan panjang tangan panjang kami yang bisa menyampaikan informasi ini kepada masyarakat sekitar slide nah untuk wanita ini ternyata ada terapi yang seharusnya tidak harus lo dibedah gitu enggak harus lo biayanya mahal kalau ini butuh kadang konseleng kemudian kita butuh induksi ovulasi yang sangat sederhana inseminasi buatan ini adalah yang tidak invasif ya kemudian yang invasif nah ini perlu kadang pembedahan saluran kadang histroskopi kemudian kalau ada rahimnya yang abnormal mungkin kita perlu operasi ada kistar kita angkat kemudian mungkin masalah di cervixnya kemudian perlu bayi tabuk ini yang kadang kita terapinya adalah invasif ya lebih aktif lagi dalam satu terapinya slide ya pada pria kadang juga perlu counseling ini penting sekali dilakukan nanti ya pengambilan sperma preparasi untuk inseminasi yang invasif kadang perbaikan ini ya salurannya ya kadang buntu di saluran spermanya ini ya kemudian kadang butuh ya sperma ini diambil karena saking sedikitnya langsung ditembakkan kepada disitoplasma di sel telurnya ini sampai teori-teori ini yang nanti terapi-terapi yang bisa kita sampaikan ya kepada mereka-mereka dan kita berikan sesuai dengan kondisi pasien slide nah ini Bapak-Ibu bagaimana peran tenaga medis di sini tentunya konseling dan dukungan psikologi ya tadi Dutra Yun juga disampaikan ini masalah yang apa masalah yang berat pada pasien-pasien invertil maka penjenian bisa memberikan dukungan memberikan ya konseling kemudian juga menyatukan berbagai komponen teknologi reproduksi itu butuh tim saya sendiri sama Dutra Eri tidak bisa sendiri makanya kita hidup itu perlu orang lain dan kita tidak paling pintar karena kita membutuhkan yang lainnya saya juga membutuhkan panjangan semua ya mau praktek aja juga butuh ya perawat dan sebagainya ya kemudian memberikan informasi dan nasihat tentang prakonsepsi bagaimana kita memberikan suatu sebelum dia kehamilan prakonsepsi itu dipersiapkan dengan baik kemudian juga tenaga medis itu mampu berperan untuk menemukan memberikan edukasi mempergaiki gaya hidup misalnya gemuk menyansarankan bagaimana olahraga turunkan berat badan dietnya ya hubungan harmonis dan dengan pelayanan kesehatan Bapak Ibu kalau pasien-pasien hamil itu bilangnya enggak ke saya dulu atau sama ke Bu Eri atau timnya biasanya ditelepon perawatnya dulu Mbak saya hamil perawatnya baru teritanya dutereri malah duluan penjenengan yang diberitah oleh pasiennya daripada kita ini adalah bagaimana hubungan harmonis itu terjadi antara tenaga medis dengan pasien-pasien infertilitas ya kemudian muncul hubungan harmonis dengan pasangan suami-istri tadi harmonis dengan masyarakat sekitar ya bagaimana tim ini kalau kita lihat PKK itu ada penanganan infertilitas itu ada dalam program PKK-PKK merujuk ke sistem merujukan yang sesuai dengan kondisi pasangan invertil tentunya jangan sampai nanti dirujuk ke sesuatu yang belum tidak sesuai dengan kondisi pada pasien contohnya pada pasien-pasien yang salurannya buntu mestinya dirujuk ke rumah sakit yang mampu untuk menangani bagaimana layanan infertilitas itu dilakukan secara optimal slide nah edukasi tentang pilihan gaya hidup nanti dari diet dari BMI nya jangan terlalu kemuk jangan terlalu kustus kemudian pemberian vitamin olahraga kemudian juga edukasi tadi materi-materi nanti bisa penjalan ambil nanti boleh untuk slide nya kita bagikan kepenjalan semua kemudian juga mengkonfirmasi pemahangan pasien ya slide ini karena saya dibatasi waktu ini ya nah ini tentunya sistem layanan terinvertilitas harus terstruktur terarah ya ada invertilitas berjenjang primer sekunder tertial dokter umum ini adalah di tempatnya primer makanya dokter umum harus mampu untuk melayani ini ya sekunder adalah di rumah sakit yang ada dokter SPUG nya kemudian dan tersial adalah di fasilitas yang subspesialis ada teknik bisa untuk teknologi reproduksi berbantu untuk bayi tabung ya kemudian ini harus ada kerjasama hubungan harmonis tadi ya seluruhnya tadi ya slide ya ini kalau kita lihat serata satu itu sebetulnya apa layanan nom satu kalau bisa anamnesis kemudian analisa sperma ya tahu oh ini harus dirujuk ini sudah bisa layanan primer itu bisa melakukan ini dokter umum mampu merujuk ke lab lihat spermanya seperti apa nah kemudian yang kedua dari anamnesis kita bisa melihat disini faktor memiliki UASG transvaginal pemeriksaan hormonal ya ada pemeriksaan untuk HSG kemudian melihat anasperma yang positif positif itu layanan dua kalau sudah memenuhi ini yang ketiga ini juga untuk misalnya bayi tabung ya nah ini bisa kita lihat ini tipe A B atau C semakin disini sampai ke beku embryo kemudian juga layanan-layanan seperti ini ada semua ini adalah tersil yang A jadi ini adalah strateginya kapan kita merujuk yang sesuai dengan pasien slide nah ini adalah kalau pasangan invertil invertil ya ada suami ini ada istri umurnya lebih dari 30 tahun atau invertilitasnya kawinnya lebih dari 2 tahun nah ini harus hati-hati ya ini harus segera kita lakukan suatu langkah-langkah ini ada reward dispensi sosial tidak ya kemudian kita lakukan analisa sperma disini ya kemudian ada kelainan atau tidak ya kalau ada kelainan ini dirujuk ya kalau disini tadi yang umurnya 30 tahun nah ini headnya kita tanyakan teratur atau tidak penyian bisa tanya headnya teratur siklusnya normal enggak 24 sampai 38 hari atau tidak ya ada waktu resiko apa tidak ya nah begitu ini adalah nanti siklus head teratur gaya hidupnya apakah pasiennya obes peminum alkohol rokok narkoba ini penyian bisa tanyakan disitu anda berikan konsultasi ya bagaimana harus senggama pada saat usia subur 2 kali 3 kali per 1 minggu ya selama 6 bulan tidak amil tentunya harus rujuk seperti ini ya ini nanti bisa penyian pelajari lagi bagaimana merujuk kemana harus merujuk slide nah ini ternyata ada skor-skornya tadi ada skor kan kapan skor berapa harus dirujuk ini ada usia lama siklus headnya nyeri ya ini ada semua usia ya 31 sampai 35 tahun ternyata kalau sudah lebih dari 35 ini adalah sudah 3 nilainya slide sebelumnya tadi slide sebelumnya nah skor ini tadi untuk melihat ini kalau 7 sampai 12 sekunder kalau lebih dari 12 harus anda merujuk ke tersier dari skor-skor tadi slide slide lagi ini layan primer dokter umum layanan sekunder spesialis opsin spesialis andrologi kalau tersial adalah level 3 subspesialis ya jadi bapak ibu bisa melihat disini sebetulnya dimanapun anda berada anda memiliki peran yang sangat luar biasa pada kasus-kasus invertilitas slide nah ini kalau invertilitas kurang dari 24 bulan pasangan wanita kurang dari 30 tahun tidak ada faktor risiko patolik pelvis kelainan sistem reproduksi ini pasangan telah menjalani terapi kurang dari 4 bulan tanpa keberhasilan terapi ini adalah ini ya layanan-layanan tingkat primer yang ada disini jadi kalau sudah lebih usianya seperti ini jangan di tingkat primer karena ini harus segera dirujuk slide nah ini yang sekunder kalau sudah ada masalah banyak seperti ini usia gangguan head ini ya infeksi sekurang jumlah sperma gejala-gejala ini ini tolong dirujuk ke tingkat sekunder slide nah kalau yang terser apa kalau ini harus membutuhkan teknologi reproduksi berbantu ini tentunya harus ke layanan tersier slide nah di tempat kita juga ada bedah laparaskopi di RS ini juga ada ini adalah salah satu kemudahan untuk ini ya ya makasih ini adalah bedah laparaskopi kita bisa membantu minimal invasif surgery yang bisa membantu untuk mengambil sesuatu misalnya mium kista dan sebagainya pengobatan lebih presisi pembelian cepat resiko komplikasi lebih rendah slide slide ini karena lukanya sangat sedikit slide inilah keuntungan rasa nyerinya lebih sedikit fungsinya keusus lebih cepat lukanya juga lebih kecil ini adalah resolusi V2 nya kita lebih jelas karena itu diperbesar apa yang ada di lungga abdomen itu slide nah ini keperluannya untuk invertilitas nyeri panggul panggul kronis endometriosis ada kista tadi slide nah ini manajemennya nanti bisa kita sambil berdiskusi bagaimana invertilitasnya kadang tidak bisa dijelaskan perlu tadi inseminasi buatan atau tidak apakah perlu bayi tabung dan sebagainya memang ini adalah sesuatu nanti manajemen yang nantinya kalau Bapak Ibu Rujuk itu nanti kita mau seperti apa kita membantunya begitu jadi kami harapkan supaya tidak terlambat dalam Rujuk slide ini kalau misalnya kondisi tertentu ada kista ada kehamilan ektopik ada mium ini ada sesuatu yang ada di dalam suatu organ reproduksi gangguan-gangguannya kita bisa melakukan dengan bedah laparaskopi slide ya saya kira itu mudah-mudahan ini memberikan manfaat insya Allah nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak ya makanya tadi waktunya Dr. Riri dibatasi supaya nanti lebih banyak diskusinya terima kasih Dr. Riri atas kesempatannya ya beri tepuk tangan kepada sharing yang dibawakan oleh Dr. Uki terima kasih dokter jadi ini topiknya makin menarik jadi ternyata tenaga medis ternyata saya punya peran ya dok ya untuk membantu para masyarakat yang punya kasus invertilitas nah dengan sharing yang kedua ini mungkin nanti akan lebih banyak lagi pertanyaan kita buka sesi diskusinya setelah presentasi yang Dr. Riri Riri bisa ditampilkan CV-nya Dr. Riri nah ini Dr. Riri kembarannya Dr. Uki sama jadi gelarnya juga adalah spesialis obstetric ginekologi sub-spesialis fair panggilannya Dr. Riri Dr. Riri Dr. Uki nah jadi mirip juga kalau pakai baju kembar beliau juga sama-sama menamatkan S1 kedokteran di fakultas kedokteran UNS kemudian spesialis obstetric ginekologi juga di UNS ya dokter kemudian juga spesialisnya untuk fertilitas di FK UGM bersama dengan Dr. Uki ya jadi kita saksikan ini Dr. Riri Riri mau sharing tentang kalau ingin punya anak itu apa sih yang perlu diperiksa nah gitu ya jadi untuk pasangan invertil dan juga pasangan ini anak ya pasangan ini anak dan juga nakes kita bisa saksikan nanti apa saja yang perlu diperiksa waktu dan tempat kita persilahkan dok 15 menit silahkan cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam gembira sekali saya pada pagi hari ini bertemu dengan wajah-wajah yang segar tandanya bahwa sudah sarapan tadi pagi atau mungkin sudah tidur Bapak-UCan saat operasi tangan atau kaki hati-hati ya kita harus safety dulu ya nanti ikuti saya masih ingat berhitungnya bahasa Jawa ya satu itu setunggal dua itu kali tiga itu tiga setunggal kali tiga apa-apa banyak seperti itu gerakannya kita mulai dari tangan kanan mengepal setunggal kali tiga setelah itu ganti tangan kiri setunggal kali tiga terus ganti kaki kanan setunggal kali tiga ganti kaki kiri setunggal kali tiga mungkin bingung ya kanan kiri tidak bingung bisa kita praktekkan ya siap mulai konsentrasi siap setunggal kali tiga 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 cukup cukup tarik nafas panjang tepuk tangan untuk kita semua cek ya Hai Bapak Ibu Hai terima kasih Bapak Ibu sekalian apakah slide yang di depan cukup jelas atau mungkin perlu dikurangi lampunya cukup jelas ya karena semakin siang biasanya makin tidak jelas pikirannya jadi kemana-mana gitu eh Bapak Ibu sekalian saya lihat ada beberapa yang sudah pernah ketemu dengan saya disini tapi ada juga yang mungkin masih apa ya wajah-wajah baru ya izinkan saya untuk sharing ya sebenarnya saya sangat berterima kasih pada dokter Ugi karena apa yang akan saya sampaikan materinya sudah disampaikan semua sama dokter Ugi nah ini gimana mau dilakukan atau kalau meresap ya baik sorry gaptek kanan-kirinya sendiri dek biar postesnya bisa jawab dokter ada doorpress nanti ya yang atas ini previous maklum sudah tua ya sedih agak gaptek sedikit ah Bapak Ibu sekalian mungkin ini di yang nextnya ini kan oh nextnya yang belakang oke ya kadang-kadang sok mundur enggak ya makasih Bapak Ibu sekalian eh siapa yang di bulan ini dapat undangan jagong hehehe ya dapat juga dapat ada yang lebih dari dua undangannya ada ya ada yang sehari sampai tiga Alhamdulillah tidak usah masak gitu ya sama jadi pagi nanti dimana sarapan siang dimana lagi gimana gitu ya memang ini kalau orang Jawa bulan Jawa itu bulan besar itu bulannya orang menikah dan eh menikah itu umumnya terus diikuti dengan membentuk satu keluarga mempunyai keturunan dan itu memang sudah jadi budaya di tempat kita tapi ada juga orang yang menikah hanya untuk ngukoncor reng-reng ya itu ya ada yang begitu ya tetapi kalau umumnya budaya kita ya menikah itu ya untuk membentuk keluarga sakinah ya mawadah warohma untuk punya anak nah setelah menikah biasanya nantikan pertanyaan berikutnya sudah punya momongan apa belum gitu kok sudah punya momongan kapan dikasih adik gitu kok sudah punya adik kapan lagi nanti mantu gitu itu terus tuh jadi tidak eh tidak berhenti ya memang seperti itulah eh sorry budaya di tempat kita nah sekarang bagaimana kalau pas reuni ya setahun reuni belum hamil juga nah ini mulai tadi dokter Uki menyatakan itu satu masalah nah kalau pasangan suami istri itu sudah melakukan hubungan eh intim ya hubungan seksual suami istri selama 12 bulan atau lebih ya setahun atau lebih tapi kok belum kunjung hamil juga nah pasangan tersebut disebut mengalami kondisi invertilitas ini gampang ya masalahnya nggak usah bertile-tile mes pokoknya invertilitas setahun mes hubungan tanpa kontrasepsi gitu nah tapi kalau tadi umurnya lebih dari 35 tahun nggak usah nunggu sampai setahun baru setengah tahun kok belum hamil nggak usah tunggu sampai setahun sudah harus ada yang dilakukan pemeriksaan nah kenapa hal ini penting coba Pak Ibu semua bayangkan misalkan nih eh di masyarakat ya ada kumpulan PKK atau pengajian atau mungkin lagi nongkrong nongkrong gitu ya itu jarang yang membicarakan orang yang ada di situ biasanya yang dibicarakan itu orang yang tidak ada di situ ibu si putra nebu hanukailu hewis kita ewiswiyo sing tadi mantan ini kok durung anu yurung kita mbebot nah ibu yang dirasani itu terus jadi kepikiran ingat menantunya yang dirumah tanya kok urung badi tonduk kue nah kalau yang tanya itu orang lewat di jalan nggak masalah tapi kalau yang itu ibu tanya ya apalagi kalau tinggalnya di tempat ibu pemertuanya nah itu jadi permasalahan belum lagi nanti kalau ketemu orang yang lain lagi kok sprek soneng eh buka ini ngundukun kono kengeng ini dipijet terus hamil loh ini dipijet apa nih ya kok bisa hamil gitu nah itu bedanya klinik sama klinik itu gitu tidak tidak jauh ya jadi eh ini menimbulkan masalah pada wanita oleh karena biasanya wits sorry biasanya faktor wanita itu yang di kok mundur nah biasanya faktor wanita itu yang dianggap istilahnya gabuk ya kalau padi itu gabuk ya padahal ya kok gabuk ya padahal ya yang bikin hamil itu suaminya apa istrinya sebenarnya ya kalau istri itu kan ya ya suami itu jelas nggak bisa hamil tapi yang membuat hamil itu sebenarnya kan bukan si istri yang bikin hamil kan sebenarnya kan si suami gitu baik saya lanjutkan lagi mudah-mudahan nggak salah pencet ini saya nah ternyata bapak ibu sekalian penyebab invertilitas itu bisa dari faktor prianya atau suami bisa juga dari faktor wanita 40% wanita atau kombinasi dua-duanya atau pria yang normal wanita yang normal tapi belum kunjung hamil juga nah itu istilahnya faktor yang belum diketahui jadi manusia itu ilmunya ya bertambah terus tetapi masih ada yang lebih tinggi ya supernya super intinya inti supernya super ya itu lebih tinggi lagi ilmunya jadi manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar tetapi yang menentukan masih ada lagi yang diatasnya yaitu yang menciptakan manusia itu sendiri nah selintas dulu kita lihat kok bisa hamil itu ceritanya gimana ya podol-podolnya hubungan suami istri tapi kok ada yang hamil ada yang enggak nah secara umum kita lihat dulu aja bahwa untuk bisa hamil itu nomor satu harus ada ini sel telur yang siap dibuahi jadi ini setiap bulan itu ibu-ibu itu menghasilkan telur satu yang dominan ada banyak telurnya tetapi hanya satu yang dominan kadang-kadang yang dominan itu nggak muncul nah cara harus ada satu dulu telur yang siap dibuahi yaitu yang mengalami ovulasi telur mateng kemudian bisa loncat ke sini ini namanya saluran telur yang ini namanya rahim ini namanya liang vagina untuk bisa terjadi kehamilan itu harus harus ada jalur yang lancar mulai dari vagina kemudian ini namanya leher rahim kemudian ini rongga rahim kemudian saluran telur sampai ke ujungnya sini kalau ada masalah ada sumbatan misalkan disininya ada mium ada bakso kok di tengah rahim itu nggak normal kalau bakso di mangkok itu normal tapi kalau bakso di tengahnya rahim tengahnya mium itu jadi nggak normal atau mungkin ada polip di sini polip itu apa? kayak kolang kaleng kolang kaleng kalau di mangkok ya normal tapi kalau kolang kaleng di leher rahim atau di vagina itu menghambat jadi nggak bisa atau mungkin ada sini perlengketan di salurannya ini pipa itu harusnya kan lancar tapi kalau pipanya nekuk air nggak bisa lewat ya nggak bisa mengalir kalau nggak bisa lewat ini nggak bisa buat jalan sperma nggak bisa ketemu jadi pastikan bahwa jalurnya itu lancar kemudian ada rahim yang siap menerima embryo meskipun tidak ada bakso tidak ada kolang kalengnya tadi ya tetapi ini dinding rahim ini dia punya sifat hanya bisa menerima kehamilan pada waktu tertentu hubungan suami istri terus hamil gitu nggak hanya pada waktu-waktu tertentu yaitu kalau ini kondusif yaitu ada ketebalan dinding rahim yang tertentu di situ tapi kalau tebalnya nggak cukup ya nggak akan dapat suplai makanan kalau ada yang mau nempel di situ itu ternyata oh ngono taylmune nah itu pada wanita kemudian satu lagi yang terpenting harus ada sperma sperma dari suami harus ada oh saya kan atlet dok saya atlet lari maraton juara satu juara bertahan tujuh belasan ya dari tahun ke tahun saya juara satu enggak perlu cek sperma kan saya larinya kenceng nomor satu tapi si pak atlet itu tadi ternyata ketika dilakukan pemeriksaan adanya hanya cairan mani tidak ada sel sperma nya sel sperma itu kayak apa tahu dokter sisi sisi sebentar saya tunjukkan mudah-mudahan ada ini wah ini bocoran ya ini serapopo sebentar ini ada gambar sperma ternyata sel sperma itu cuma kayak kecepong jadi nggak usah sombong ya nggak usah sombong punya sperma banyak ternyata kayak kecepong seperti ini ya ini ada yang perlu disombongkan karena emang pengenek kita nah kalau spermanya itu konsentrasi konsentrasi itu kepadatannya jadi kalau kita punya semangkok dawet ya itu cendolnya itu sperma itu cendolnya konsentrasi sperma ya jumlahnya cendol itu di dalam satu mangkok nah itu harus punya gerakan sendiri jadi sperma atau si cepong ini harus bisa bergerak lancar kalau gerakannya lurus seperti komet heli sampai di tempatnya dengan segera nah itu yang punya kans untuk membuahi tapi ada juga sperma itu itu ya dia gerak tetapi menggak menggok pelan-pelan kalau lagu teloncong itu sing lagu nekayo macan lu itu nah itu kapan sampai ente energini belum sampai ke tempatnya nah satu lagi bentuknya bentuknya ini yang normal seperti ini misalkan jadi ada kepala mungkin nggak terlalu jelas ya kalau dari belakang ada namanya kepala ada namanya leher ada namanya ekor kalau kepalanya dua sperma itu kadang ada kepalanya itu dua ini si jini ngongkon rono si jini ngongkon rono nggak bergerak malahan atau punya ekor yang bercabang misalkan atau terlalu panjang kalau ikan ekornya terlalu panjang itu gerakannya malah bingung atau mungkin malah diem nggak bisa bergerak ada juga yang sperma itu gerakannya ada di lehernya motornya itu ada di leher leher sperma kalau lehernya ini mengalami kelainan gerakannya juga mengalami kelainan atau mungkin malah mati bentuknya normal tapi mati nggak ada energinya nah itu justru yang harus diperiksa dari situ oke sekarang kita kembali sedikit nah tadi mungkin di prestes ada nggak ya idealnya kapan sih yang siapa sih yang harus periksa duluan ya idealnya adalah bersama-sama ya kedua-duanya jadi suami maupun istri karena bisa terjadi kehamilan tadi harus ada suami harus ada istri nah yang menyebabkan hamil sih pria jadi yang harus diperiksa adalah pria dulu malahan tapi kok kebanyakan tuh yang kontrol istrinya dulu ya dok soalnya tetangga saya itu nyuruhnya istrinya itu udah 10-12 kali periksa tapi suaminya never 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 tidak pernah tidak pernah tidak pernah nggak hamil-hamil juga gitu ya nah itu disinilah peran pria itu sangat dibutuhkan karena pria itu lanang Allah Allah menang ya kudu menang pokoknya gitu ya ojo nganti aku kalah sih istrinya kan maju sih gitu menggul giliran seluruh pria yang maju deg-degannya minta ampun tapi kalau nggak pernah diperiksa iya nggak pernah diperiksa nggak akan tahu juga dari mana sebenarnya kenapa kok pria dulu gampang meriksanya gampang tidak perlu ditusuk-tusuk nggak perlu di apa sakit dan sebagainya malah guyang guyu ya kemudian murah ya tidak perlu pemeriksaan yang mahal-mahal tidak berisiko cuma ngeluarkan sperma risikonya apa nggak ada bahayanya nah bisa dilakukan kapan saja kapan saja tapi tidak dimana saja ya kapan saja tapi ada persaratan batasannya yaitu harus nahan sperma dulu selama dua maksimal tujuh hari jadi kalau sudah lebih dari tujuh hari sperma saya banyak ini lebih dari tujuh hari tidak nanti banyak yang mati jadi nggak bisa mewakili yang sebenarnya banyak yang mati nah ini untuk pria sudah ya nah ini sebab-sebab kok bisa nggak normal sebabnya banyak biar nanti saya dokter Uki dokter Riri saja yang cari sebabnya itu kenapa itu nggak normal sementing wani periksa spermasi gitu setelah itu normal alhamdulillah berarti tinggal konsentrasi ke istri kalau ada yang nggak normal jangan terus baru ini setunggal kali setunggal kali jangan gitu kita cari solusinya apa gitu banyak faktor tadi Uki menyatakan misalkan karena obesitas obesitas apa itu overweight kelebihan berat badan kemudian konsumsi macam-macam nih merokok dan sebagainya apa semuanya bikin dok ya nggak kalau cuma dikit-dikit tapi tiap orang itu beda-beda itu namanya faktor genetik dia yang merokok tiga apa itu tiga kotak tiga bungkus sehari anaknya sepuluh yang saya nggak merokok orang belum belum punya anak ya berarti itu ada faktor yang lain juga gitu oke kalau pada wanita hampir sama sebenarnya ya ada faktor genetik juga ada kalau keluarganya anaknya banyak-banyak gitu oh ini kemungkinan besar dia nanti juga anaknya banyak apa selalu belum tentu gitu tiap orang punya sendiri-sendiri usia semakin tua usia semakin sedikit telurnya terutama kalau usianya 35 tahun atau lebih itu makin sedikit karena setiap bulan itu telur itu dipakai nggak dipakai hilang mati seperti kalender kalender dibungkus plastik anyar tahunin teh ya tetap harus ganti gitu ini kalau sel telur sudah usia ya memang sudah harus nggak bisa produksi lagi gitu nah ada kalanya pas nggak bisa produksi lagi ketika mencapai usia menopos ada sumbatan tuba tadi ya nekok pipone nggak bisa masalah ovulasi tiap bulan nggak teratur mensnya atau teratur tapi saya tiga bulan sekali dok teratur tiap tiga bulan sekali itu juga tidak normal normalnya itu kurang lebih deket-deket dengan 28 hari sekali pokoknya 4 minggu sekali datang bulan 4 minggu datang bulan nah itu 95% berovulasi ada telur yang matang nah kemudian kalau ada kelainan rahim ya misalkan tadi ada bakso yang di dalam rahim nah itu juga menjadikan masalah nah prosedurnya apa aja kalau yang diperiksa itu nomor satu akan ditanya-tanya ya wawancara berapa lama menikahnya dosbundi siklus heightnya teratur apa enggak sering nyeri nopom buten nah itu ditanyakan oh sering keputihan oh saya sering tidur jarang olahraga aliran darahnya ya nggak lancar gitu ya jadi ada beberapa yang sebenarnya bisa ditanggulangi kemudian pemeriksaan fisiknya kok jurnantuk terus ngapa oh mungkin kurang darah atau mungkin ada gondok di sini tiroid ya tiroid gondok itu juga bisa berpengaruh terhadap hormonnya atau kesuburannya jadi apa namanya banyak yang perlu diperiksa tapi nanti biar itu itu jadi tugas saya sama dokter Ruki ya sama dokter Ruki tapi kalau tugas penjenengan semua apa mengenali ya mengenali paling tidak dari ini lamanya pernikahan siklus height sama kebiasaan hubungan seksualnya yang kalau bisa ya seminggu itu paling enggak ya dua tiga kali gitu oh saya teratur tapi sebulan sekali wah yukah kecekel gitu ya eh nah kalau wanita apa saja yang perlu diperiksa wanita itu lebih rumit ya karena organnya itu lebih rumit nomor satu yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan pada height hari kedua atau hari ketiga jadi kapan sebaiknya periksa kalau sedang height oh sedang height dok iya karena pada saat sedang height itulah kita bisa mengetahui kondisi dasar atau kondisi basal nah yang dilakukan adalah pemeriksaan dengan ultrasonografi tapi transvaginal dimasuk ke vagina wish sakit enggak enggak sakit sakit sama tidak itu tergantung di hati sama di pikiran ya jadi kalau hati sama pikirannya sudah menerima pasrah gitu sakit apa enggak apakah ini pakai jarum-jarum button enggak hanya memasukkan semacam scanner gitu ya kalau anda di kasir itu tik 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 nah itu masuk ini nah kemudian apa yang dilihat struktur anatomis dari rahimnya ketebalan dinding rahimnya sel telurnya ada berapa oh saya mensnya teratur dok tetapi sel telurnya banyak banget itu malah enggak normal jadi kebanyakan enggak normal kurang juga enggak normal jadi prinsip orang ingin punya anak itu kita hanya nyetel seperti koki orang masa itu bikin sob misalkan oh kurang asin tambahin apa gulo salah tambahinnya uyah gitu garam sepiro aku udah ngerti kurangnya sepiro gitu kalau oh ini kurang asin sidik berarti tambahin uyah seentong oh kebanyakan gitu bukannya kalau semakin asin semakin enak enggak semakin asin enggak ada yang makan nanti gitu nah kemudian nah pemeriksaan saluran lancar apa tidak namanya hysterosalpingography ini dilakukan di ya kira-kira lah hari kesembilan atau hari kesepuluh dari hari pertama menstruasi yang terakhir hari pertama menstruasi yang terakhir jadi prinsipnya adalah sudah berhenti menstruasinya tapi belum masa subur dan belum hubungan suami istri sudah berhenti mens tapi belum hubungan suami istri dan belum masa subur nah itu saat yang diperkirakan adalah ini hari kesembilan sampai hari kesepuluh dari awal menstruasi diapakan dimasukkan cairan kontras ke dalam rahim melalui vagina kemudian di foto ronsen keluarnya hasilnya seperti ini oh ini rahimnya bentuknya seperti segitiga gitu ini rahim yang normal kemudian cairan kontras akan keluar kesana melalui saluran telur ke kanan dan ke kiri kalau bisa keluar berarti salurannya lancar tapi kalau ada hambatan berarti tidak lancar alias non-patent istilahnya non-patent artinya tidak bolong atau tidak lancar kalau tidak lancar bagaimana ada pengurangan potensi kehamilan kok dua-duanya nggak lancar nah tadi dokter Uki sudah menceritakan dicari sebabnya kenapa kok nggak lancar ini sakit nggak dok tadi ya sakit itu tergantung dari otak persepsi sama hati tapi mules iya sedikit antisipasinya supaya nggak mules nanti ada pengurang mulesnya gitu jadi tidak perlu takut ya cuma kita menyampaikan kok rasanya begini oh ya itu masih normal kok rasanya begini oh perlu tambahan obat oke mulesnya berapa hari nggak hari-hari cuma berapa jam gitu aja oke nah ini slide yang paling kita tunggu-tunggu yaitu simpulan jadi bapak ibu sekalian karena saya hanya mengurangi meng-highlight menekankan apa yang disampaikan dokter Uki tadi kita sepakat bahwa invertilitas tadi menimbulkan permasalahan ya baik bagi yang mengalami lingkungannya keluarga mungkin tetangganya ya jadi ikut mikir gitu keluarga yang jauh juga ikut mikir ya kemudian pemeriksaan dasar diperlukan bagi pasangan suami istri yang ingin hamil siapa duluan tadi yang sebaiknya periksa pria atau idealnya dua-duanya bareng yang istri ngantar suami yang suami ngantar istri jadi datengnya bareng orang kosek kosek wah ya jadi bareng dah biar adil ya nah itu nah itu bedanya bedanya orang sakit jantung dengan orang ingin punya anak pengalaman di laporan oh gitu betul ya ternyata di medan perang yang berani adalah yang perempuan gitu karena yang kagong biasanya wis tenang dong kok tak terke wis tenang dong kok tak terke gitu tapi ya memang demikianlah keadaannya tapi setelah ini nanti diharapkan kita semua tahu oh sebenarnya begini perkara nanti tetap yang maju perempuan dulu gak apa-apa tapi kita tetap tahu persepsinya dulu nah kemudian ya bersama-sama kemudian nanti berikutnya adalah setelah diketahui kondisinya baru kita berikhtiar untuk mencari upaya yang tepat syukur-syukur bisa cepat syukur-syukur lagi mudah murah gitu ya meriah gitu nah saya kira oh ya sebenarnya gini kok gak bisa BPJS nah itu nanti kita masuk di diskusi kita masuk di diskusi gitu nah untuk karena apa namanya saya didukung oleh berbagai pihak maka saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada direksi rumah sakit Islam Klaten dan seluruh jajarannya kemudian juga dekan FKUNS yang memberikan izin kepada kami untuk kesini juga pada Bapak Ibu peserta sekalian terima kasih sekali Anda hebat-hebat semua tepuk tangan untuk kita sendiri ya juga sekena pihak yang pakai baju kuning-kuning maupun yang pakai jas warna marun nah itu tidak kelihatan tetapi perannya sangat besar saya demikian ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bermanfaat bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan pada moderator Waalaikumsalam sekali lagi putangan untuk dokter Eryana ya kayaknya masih banyak yang mau disampaikan sebenarnya dok ya gitu sebenarnya 100 slide tadi disimpulannya dimajuin gitu ya dok jadi kalau mengenai masalah ingin anak itu ternyata banyak yang harus diperiksa dok dan ternyata nakes itu perannya sangat penting di lini pertama ya jadi nanti ini kita sesi diskusi setengah jam ke depan sebelum nanti pembagian door price ya gitu ya jadi kita buka tiga penanya dulu nanti boleh tunjuk tangan sebutkan nama ya sebutkan nama tenang aja tiga kalau belum selesai kita ada sesi berikutnya nah yang pertama dari sebelah sini ini kemudian mbak yang pakai baju hitam sebelah sana lagi yang paling belakang ya nanti kita buka sesi yang berikut lagi seru banget ini dok ya nanti juga disampaikan pertanyaannya ke siapa nah kedua-duanya juga boleh biar nanti saling melengkapi door price diapin untuk penanya ya tiga pertanyaan pertama yang pertama dari mas yang paling depan kemudian nanti mbak yang baju hitam sama yang paling belakang pakai kacamata cadar ya monggo silahkan nama dan pertanyaannya ke siapa mas monggo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam nama adu ya harjanto dari laborat rsi saya tidak bertanya tetapi hanya mau menambahkan eh ya boleh tepuk tangan dulu tepuk tangan dulu ini sharing asli dari oh betul ya ya ini 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 enggak boleh ya boleh ya silahkan nanti ditambahkan sama dokter Uki dokter Aeryana buatan buatan terima kasih ini tadi yang disampaikan dokter terkaduk teruki yang awalnya mungkin sebelum-sebelum ini kebetulan saya saat ini ditempatkan di laborat di bagian analisa sperma gitu ya eh kalau sebelum-sebelumnya ketika apa ya kita ngeluarkan hasil gitu ya kemudian pasti eh kan tanya ini ya kita serahkan ke dokter gitu ya nanti dokter yang ini gitu tapi eh sebelum ada pertemuan ini saya juga sudah jadi eh ketika ada pasien seperti itu saya akan lakukan wawancara begitu eh kemudian nanti ketika karena memang sikis ya sikis untuk eh orang-orang infertile ini memang memang tinggi gitu karena kaitannya sama sama punya anak gitu ya maka eh maka kenapa laki-laki itu takut beriksa gitu ya eh mungkin memang memang khawatir nanti kalau aku yang sakit gitu ya atau perempuan juga nanti kalau aku sakit gimana lah ini kan ada imbas nanti tadi sampai dokter oke kan perceraian lah sebagainya lah gitu maka ketika disitu saya berusaha untuk motivasi pasien eh kan kalau di RSCC ini kan eh semenjak syariah itu ketika eh periksa analisa sperma harus suami istri gitu jadi emang emang suami yang merangsang kita tidak memberikan eh video-video yang nantinya malah akan itu menjadi eh tambah dosa begitu ya karena melihat aurot orang lain begitu nah semenjak itu kan pasti ada suami istri maka disitu kesempatan begitu ketika kami harus menyampaikan eh sekalian ibadah begitu ya sampaikan kalau nanti terjadi sesuatu diantara ya diantara salah satu dari laki-laki atau perempuannya eh ada kelainan begitu maka kan kita punya tadi yang disampaikan dokter Rukiya peran kita akan disitu saya sudah memulai itu di di RS ini sudah mulai seperti itu begitu kita sampaikan eh apa kalau nanti terjadi sesuatu ya ya tolong tetap dijaga hubungan suami istrinya jangan sampai ada sesuatu yang terjadi diantara keduanya begitu nah ini kan memang sikis banget memang eh yang memang banyak ya kemudian di masyarakat ya tanya ABCD tadi yang disampaikan ya kalau saya ditanya kayak gitu cukup tajab senyum kemudian tajab yang membuat kita duncah mempunyai nantikan Allah selesai urusan gitu ya itu kalau saya yang mau gajan dablek kayak saya gitu ya tapi ke buahnya periksa sana eh masak periksa datang ngomong-ngomong penjenengan saya gitu saya dablek emang orangnya ya ya mohon maaf memang saya belum punya anak ya eh tetapi saya hanya yakin eh aku yakin Allah tahu yang terbaik buat saya gitu amin eh 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 orang nangis kayak semeneng gimana ini ini aneh loh ini curhatnya ini ini aneh loh ini ini aneh loh oke saya alhamdulillah ketika tadi disampaikan dokter kita punya apa ya punya eh boleh itu melakukan angkara boleh melakukan eh penyampaian ke masyarakat dan sebagainya seperti itu maka ini alhamdulillah sekali karena dengan seperti ini apa yang saya lakukan berarti sesuai dengan disampaikan dokter Ruki begitu begitu karena kemarin baru saja ada pasien dengan alzo begitu ya ini kan saya sendiri sebagai yang yang ngerjakan itu sebenarnya eh se apa ya harus tak ketika tanya itu apa kan karena datang tanpa pengantar ya tanpa pengantar kita tetap terima gitu ya karena pengen periksa ya sudah kita terima gitu ya mungkin kita suruh pulang gitu ya kemudian pastinya akan tanya pada kita dengan hasil itu gitu ya akhirnya dengan seperti itu itu saya sampaikan ya eh nanti apa ke dokter androlog saya gitu saya sampaikan seperti itu semoga nggak salah saya menyampaikan itu dokter Ruki ya nggak melangkai penjenengan begitu akhirnya disitu jadi alhamdulillah eh ketika tadi memang kita medis masyarakat punya seperti ini ya semoga aja eh ketika ada pasangan-pasangan yang belum mulai anak kita bisa memberikan motivasi yang lebih baik karena kemarin juga pengalaman yang datang ke kita saya tanya gitu udah nikah berapa tahun sepuluh tahun udah periksa medis nggak pernah periksa medis sama sekali sepuluh tahun ini kan pengalaman begitu jadi banyak yang datang nggak pakai pengantar ya mas ya datang nggak pakai pengantar banyak ya enggak ya satu dua aja tapi seringnya bawa ya ini untuk enggak enggak banyak karena yang dia bawa pengantar itu dulu dia menyampaikan saya udah pernah periksa saya ini hanya pengen tahu lagi gitu ya jadi udah pernah periksa jadi ini sharing dari mas Dwi ini bahwa ternyata memang naks itu perannya sangat penting ya iya sangat penting jadi ngobrol sama pasiennya juga bisa lama gitu ya karena pasti kadang-kadang juga ditanya saya biasanya kalau motivasi agak lama kalau ya kaitannya sama nggak apa-apa itu sangat membantu kerjanya dokter Q sama dokter Aeryana nanti ditanggapi dan dibantu sharing lagi ya dokter Q dan dokter Aeryana ya gitu ya jadi malah terima kasih kita tepuk tangan sama Mas Dwi ini yang hari-hari periksa spermanya pasien di RAC alhamdulillah luar biasa satu lagi saya mau promosi sebenarnya promosi ya mas untuk pemeriksaan analisa sperma di laboratorium yang dulu kita hanya Senin sampai Sabtu dengan hari tanggal merah libur tapi untuk mulai tanggal 1 Juli ini tanggal merah kita tetap menerima pasien untuk analisa sperma libur ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bpjs orang gratis ya bayar minggu buka nggak minggu tutup Senin sampai Sabtu ya tapi hari lebur buka Alhamdulillah terima kasih Mas Dwi nanti ditanggapi oleh dokter Ukin dan dokter Aeryana dapet kasih yang gede loh mbak ya berikutnya pertanyaan dulu nanti baru dijawab ya teribu dok banyak banyak nanti hari libur ya dok ya kemudian pertanyaan dari yang ibu silahkan nama kemudian juga alamat boleh terima kasih dokter Uki dan dokter Eri atas materi yang sudah disampaikan sangat luar biasa dokter, saya Nurina kebetulan saya pasiennya dokter Uki juga klinik gitu terus yang ingin saya tanyakan apa pendapat dokter Uki dan dokter Eri mengenai posisi rahim yang hiperantifleksi dokter, apakah harus jalan satu-satunya dengan inseminasi begitu, atau bisa dengan manual dulu maksudnya alami dulu gitu terus, apakah bisa untuk aglutinasi positif yang analisa sperma, untuk alami kehamilan alami, begitu dokter terima kasih terima kasih Bu Nurina kemudian yang belakang kita juga punya peserta ya, silahkan wangga Bu disampaikan sebelumnya perkenalkan sama saya Fitri saya dari Kelaten izin bertanya kepada dokter Uki masalah sperma dok gimana cara mengenali sperma itu bisa membuahi terus kan maaf agak sedikit privacy mungkin ya saya kalau habis hubungan suami istri itu melihat punya suami saya itu spermanya agak antara kental ya enggak cuar juga enggak cair juga enggak gitu loh habis selesai saya berbaring ada yang bilang katanya itu disuruh berbaring atau angkat kaki eh apa sih bukan angkat kaki kakinya diangkat kakinya lebih tinggi gitu ya itu sekitar lima menit sampai tujuh menit seperti itu saya lakukan hal itu tapi setelah itu kok sama aja tetap kayak ngalir gitu loh ngalir keluar takutnya gak bisa buahin kalau ngalir keluar katanya kan ada yang bilang seperti itu nah itu terjadi itu semenjak saya menikah usia pernikahan saya itu sudah tiga tahun ini dok terus pertanyaan yang kedua apakah desminor itu bisa mempengaruhi menghambat kehamilan juga dok terima kasih itu pertanyaan yang saya ajukan baik terima kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Fitri Ibu Nurina dan Mas Dwi tadi ya pertanyaan bagus sekali kita langsung jawab nanti ini pertanyaan ke keduanya kok dokter Uki dan dokter Arian mohon gak silahkan selamat datang dokter Zam saya nulasin dokter Zam hari libur bisa kirim sperma dok terduon ini berbetul saya bagi sekali pagi hari ini di depan panjang semua dan kita tim kalau disini kita mungkin tidak tahu untuk membahas tentang masalah sperma masalah hubungan seksual karena ya memang seperti ini kita harus harus apa adanya kemudian kita harus menyampaikan sesuatu yang kadang kok kayak gitu disampaikan bukan tapi ini adalah sebetulnya masalah yang perlu kita ketahui bersama dan bagaimana masalah itu diselesaikan gitu ya nanti akan ada tambahan dari dokter Eri terlaluan kaderannya ya dokter Ajam ini adalah teman sejawat saya sama ini adik-adiknya ini datang supaya nanti juga mengikuti dokter Ajam bisa segera lulus gitu ya terima kasih mas Dik ya saya itu bekerja sama mas Dik udah lama sekali ya sehingga dibantu itu banyak sekali ya memang betul terus terang kalau ingin anak itu ya kalau misalnya kita itu pasiennya banyak itu saya kadang sama mbak mbak Novi itu mbak Novi mau kemen gitu ya karena gimana ya saya tidak bisa menyampaikan kalau banyak-banyak itu bayangkan aja kalau menarangkan bayi takbung itu kadang dari A sampai Z ada pertanyaan dok nanti yang hamil itu bayinya siapa dok bayangkan berarti saya harus merangkat lagi dari A sampai Z gitu ya gitu kan padahal sudah ditirik tadi seperti ya dokter Eri merangkat itu kan gak mesti semuanya ini bisa menerima dengan mudah dan sebagainya sehingga kadang kita konsultasinya itu memang kalau terlalu banyak kita gak bisa konsultasi lama gitu sehingga saya butuh kadang perawat-perawat saya ya mungkin di Mewadi juga di RSI juga mereka pinter untuk mengadakan suatu tadi counseling tadi karena kalau saya sama Bu Eri entek waktu saya kapan saya tidur kalau misalnya satu orang aja mungkin setengah jam satu jam mungkin gak pergi tidur praktek gitu ya nah inilah saya membutuhkan panjilan semua dan terima kasih kepada seluruh dari tenaga medis apapun itu kiprah panjangan eh Mbok tolong banyak sekali loh yang bilang eh tolong dirujuk ke dokter Eri tolong dirujuk ke dokter Uki dari siapa? dari panjangan semua nah ini adalah suatu yang betul-betul saya hargai dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya berharap panjangan-panjangan itu menjadi ya tangan panjang dari kita ini ya insya Allah kalau bendan tadi memberikan suatu pengarahan yang betul berdasarkan ilmu yang kita sampaikan tadi insya Allah itu ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita karena kita memberikan nasihat yang baik kita memberikan suatu saran yang baik dan mudah-mudahan ini Alhamdulillah kita bekerja di medis ini sangat disyukuri ya karena apa yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya sehingga mudah-mudahan dengan kita disini itu tidak hanya mencari rezeki tapi insya Allah mendapatkan berkah dari Allah mudah-mudahan menjadi amal kita besok di akhirat terima kasih kepada Mas Di tadi kemudian tadi apa ini ya tadi adakah suatu ini ya HSG kemudian tadi apa Dutra yang kedua rahim antofleksi ya begini memang kalau kita lihat rahim yang begitu hiper antofleksi itu tergantung dari spermanya juga ya kita tahu yang namanya sperma itu ada tipe A empat tipe yang A gimana guraknya apa cepat buat ke depan hitungan detik aja zut gitu ya nah itu yang tidak yang kedua itu yang B yang gerakannya lambat gitu yang C wah di tempat kayak Bu Heri tadi jalan di tempat itu yang D mati kalau kebetulan sperma itu sperma yang kualitas bagus ya kemudian dia rahimnya adalah hiperantofleksi kemudian juga tadi ya saya tentu harus melihat salurannya buntu atau tidak begitu tubanya patent atau non-paten nah ini yang menjadi pertanyaan ya kalau tubanya non-paten tadi Dekterari menerangkan buntu ya sebagus apa tipe sperma yang kualitas A yang tidak akan bisa dengan bagus tetapi kalau misalnya penjelan semuanya bagus yang disebut tadi unexplained invert tidak bisa diterangkan semuanya baik sperma juga bagus kemudian rahim juga salurannya juga oke kenapa tidak bisa hamil-hamil mungkin dengan teknik inseminasi buatan tadi kita memasukkan mendekatan ke muara tubah kanan dan kiri maka kita memberikan kayak jalan tol wes dicerdak kurang ngobohan gitu ya tekniknya sperma itu yang membawa wongonoh gitu ya dari tadi sel telur yang ditangkap oleh saluran nah ini harapannya adalah demikian nah kemudian juga tadi pertanyaan Mbak Fitri apakah yang aglutinasi ya begini memang ada sesuatu sperma yang misalnya pekat sekali sehingga tadi sekalian menerangkan jawab pertanyaan dari Mbak Fitri jadi memang sperma ini kan menggumpal gitu ya dari awal memang dia lama-lama akan terjadi suatu namanya pencairan atau likuifaksi setelah didiamkan beberapa menit kemudian maka fungsinya apa dari sperma tadi yang disitu ada kental tadi dia akan mencair supaya sperma itu juga bisa keluar dari yang pekat ini tadi jadi kadang kalau pasien dok sperma suami saya answer dia beberapa menit memang harus harus answer karena apa saat itu terjadi suatu likuifaksi sehingga sperma yang bagus itu bisa masuk ke dalam ya ke dalam saluran supaya dia kalau misalnya memang agglutinasinya memang berlebihan ada beberapa metode ada beberapa metode mungkin bisa kita berikan dengan cara melakukan preparasi sperma pada saat dia mau inseminasi sehingga sperma akan menjadi baik yang kita ambil-ambil itu sperma yang kualitas bagus kalau kita melakukan suatu preparasi nanti sel telur itu bagus nanti kita masukkan begitu ya kemudian juga apakah penting atau perlu untuk tadi misalnya kaki dinaikkan ke atas begitu ya sesuatu itu adalah upaya tapi apakah ada jaminan juga tidak tetapi dengan adanya maksudnya dia sperma itu dinaikkan ke atas harapannya tidak langsung dia turun kan begitu tetapi juga kita akan melihat tergantung dari kualitas dari sperwanya sebetulnya paling mudah meriksa suaminya kita bisa melihat konsentrasinya berapa minimal 15 juta kemudian bentuknya ada kelainan atau tidak kemudian juga tadi kemampuan jadi motilitasnya tadi dia bergerak cepat atau tidak dari tiga itu kita bisa melihat kemudian disitu ada banyak lekositnya atau tidak kemudian tadi aglutinasinya itu memang pekat sekali atau tidak jadi segala sesuatu tadi yang merupakan hal-hal yang mungkin kita presa di awal itu menjadi suatu kesempatan ya kita ini mau melangkah kemana apakah mengharus inseminasi buatan tidak kalau memang semuanya itu baik saya memiliki pasien kadang ini loh ada masa sukur waduh suami saya ini di ini di irian ini kira-kira masih bisa kalau Anda punya bisa naik pesawat ke irian ini sebentar lagi ini mau ovulasi dia ke sana pulang dok saya hamil saya gak urukan apa-apa artinya apa pada saat itu kita hanya memberikan saat ini ovulasi silahkan ketemu dengan suami itu pun juga hamil artinya apa sebetulnya segala sesuatu tidak harus dengan biaya yang mungkin mahal tetapi kalau kita tahu memberikan salah satu ilmunya ini bisa untuk membantu pasien-pasien mungkin mungkin kalau ada kurangnya nanti ditambahkan dari Ibu Fitri tadi mengenai sperma itu bagaimana bisa memboyak tidak dismenorea itu berpengarah atau tidak dan tadi sperma agulidinasi positif dokter baik terima kasih sudah dijawab semua terima kasih saya ringan sekali pekerjaan sehari ini tugas saya itu bagian menyimpulkan biasanya kalau di sehari-hari jadi bagian terakhir enak saya tanggapi mas di maturnuan tadi tapi dorpresnya satu saja tidak dapat dua kali enggak apa-apa nanti dibagi-bagi 50% ke dokter yang ngirim tadi jadi memang kita semua baik itu tenaga medis ataupun masyarakat ataupun pasien atau hanya seorang yang kita kebetulan tahu bahwa oh ini ada pasangan yang pengen hamil loh atau kesulitan dalam mengalami proses kehamilan itu kita itu satu tim jadi satu tim itu berada dalam satu perahu jangan salah satunya justru melubangi perahu gitu ya jadi saling memberikan dukungan memberikan dukungan ya kalau ada hal-hal kadang-kadang yang tidak sesuai dengan harapan yaitu membuat kecewa nanti justru disitu dibutuhkan kebijakan kebijaksanaan sorry bukan kebijakan kebijaksanaan dari kita untuk menyampaikan berita yang mungkin tidak bagus misalkan tadi hasil spermanya wah kurang bagus tapi harus disampaikan kalau tidak disampaikan ya mau itu haknya dari yang punya apa namanya sampel sperma tersebut tapi cara yang bijaksana untuk menyampaikan nah itu butuh istilahnya latihan kadang-kadang tidak setiap orang itu punya soft skill yang sama jadi kita itu satu tim jadi tidak oh ini dokter ini yang paling ngul mboten kalau dokternya diem aja ngomongnya sedikit terus mau menjelaskan kalimatnya susah nah mungkin dari sisi analis di lab atau mungkin perawat atau mungkin malah orang tua dari yang bersangkutan itu mungkin lebih pintar untuk menyampaikan tapi ada pelatihannya itu sebenarnya kemudian yang kedua tadi Mbak Nurina ya Mbak Nurina darupresnya sudah diterima belum ini Mbak Nurina sambon ya itu isinya kulkas itu tapi bisa dibungkus ya Mbak Nurina sudah ditanggapi tadi jadi kalau posisi rahim antifleksi sebenarnya kita mesti mencari dulu ya apakah ini suatu kondisi yang normal atau abnormal jadi ada rahim itu yang memang posisinya demikian itu normal sudah dari lahir tapi ada juga yang sebabnya itu karena ada perlengketan penyakit tertentu ya istilahnya yang paling sering itu endometriosis nah itu sering mengakibatkan itu atau mungkin bekas infeksi atau bekas pernah melahirkan pernah punya anak pertama tapi kesulitan untuk punya anak yang kedua karena riwayat operasi nah itu bisa mengakibatkan kondisi yang demikian tapi apakah selalu berakibat invertilitas belum tentu belum tentu jadi itulah uniknya invertilitas itu kasusnya case by case ya tiap orang itu beda-beda belum tentu sama kemudian tadi menanggapi tentang masalah aglutinasi positif aglutinasi itu gambarannya kalau orang itu pengen ngapeli cewek gitu kalau bayangan kita kalau apel itu kan ceweknya satu cowoknya satu nah aglutinasi itu ceweknya satu cowoknya yang mau ngapeli 30 orang gandengan kabeh kira-kira yang ceweknya jadi takut apa jadi bangga kalau gitu jadi kalau cowoknya ini ada sperma sperma yang gerombol-gerombol mau ngapeli satu orang tapi ngajak konconnya wong song likur gitu nah itu malah gak jadi apel nanti jadinya demonstrasi jadi tidak bisa terjadi pembuahan tapi apakah selalu demikian enggak juga enggak juga jadi di dalam organ reproduksi wanita itu sudah didesain sangat sempurna oleh sang maha pencipta di dalam cervix atau di dalam leher rahim itu disitu terjadi namanya proses kapasitasi sperma jadi ada proses penyaringan juga disitu nah kadang-kadang yang gerombol-gerombol sperma itu bisa jadi pecah gerombolannya sehingga ada sebagian satu atau mungkin dua yang sudah diberi takdir bahwa dia itu yang bisa membuahi nah itu juga tetap bisa terjadi kehamilan jadi tidak mutlak apakah aglutinasi mesti enggak bisa hamil secara normal masih ada peluang bisa tetapi kalau memang sudah tadi memenuhi kriteria invertilitas berarti harus ada ikhtiar mungkin tidak cukup proses kapasitasi sperma itu di dalam organ reproduksi ada yang perlu dibantu kemudian yang mengenali sperma tadi sudah ya jadi ya prinsipnya sperma yang diejakulasikan di dalam liang vagina itu tidak 100% masuk semua jadi hanya sekitar mungkin 30-40% saja yang bisa masuk ke dalam rongga rahim mungkin bisa ditampilkan yang slide saya yang gambar ovulation and implantation slide keberapa mungkin ke 6 apa keberapa itu biar mengingat lagi jadi 50% masuk ke dalam rongga rahim dan hanya sebagian nah ini jadi sperma sperma di liang vagina ini mungkin 100% yang bisa ejakulasi tetapi untuk masuk ke dalam rongga rahim ini lokasinya saja menyempit ada belokan-belokan nah ini tidak semuanya bisa masuk ke sana kalau ada masuk ke sana paling sekitar 40-50% nah 40-50% sampai sini menghadapi jalan yang sempit tadi sudah menggah-menggah kesel sebagian mati di sini sebagian ada tetap ada di dalam liang vagina nah yang di liang vagina ini kalau misalkan si wanita batuk atau mungkin bangkit berdiri itu bisa keluar lagi tidak masalah sebagian sudah masuk nah itulah kenapa syaratnya sperma itu konsentrasinya harus cukup kalau tidak cukup mungkin yang sampai di sini cuma sekitar 1 atau 2 biji yang sudah capek ya tidak bisa lagi padahal masih harus perjalanan ke sini lagi nah ini nah 1 sel sperma itu kira-kira besarnya berapa mikron itu mas Dwi ya 1 mikron kurang 1 per 100 mikron 0,001 mikron 1 mikron itu 1 per 1000 milimeter jadi 1 sel sperma itu dibandingkan jarak antara pintu masuknya ini sampai ke tempatnya bertemu dengan sel telur yaitu di namanya ampula tuba ini kira-kira jaraknya itu sekitar 10 kilometer kalau kita berjalan jadi kalau tenaganya cukup ya sampai ke sini tapi kalau tenaganya tidak kuat ya mungkin berhenti di sini atau mungkin sampai di sini sudah menggeh-menggeh itu tadi itu apa namanya kemampuan sperma itu dinilai dari tadi hasil pemeriksaan analisa sperma atau analisis sperma jadi tidak semuanya masuk tapi juga tidak semuanya keluar tenang saja semua desainnya sudah baik desain oleh yang maha-nya maha tadi kemudian kalau yang disminore disminore itu bapak ibu sekalian nyeri pada saat menstruasi kadang-kadang nyeri saat menstruasi ini bisa jadi normal tapi ada juga yang sebabnya itu karena memang penyakit-penyakit tertentu nah penyakit tertentu yang paling sering ini ada dua hal yaitu namanya adenomiosis adenomiosis itu rahimnya yang ini rahim yang mestinya bentuknya ini seperti kalau orang luar negeri bilangnya seperti buah per kalau kita kayak Jepan gitu aja lah Jepan ya labu siam itu Jepan rupanya gampang gitu nah di dalam ini dindingnya rahim ini disini tumbuh lagi penyakit yang bentuknya mirip dengan bakso urat bakso yang paling alat ya bakso urat ini tumbuh disini kadang tumbuhnya bunder kadang-kadang nyebar merata itu sering menimbulkan nyeri atau mungkin endometriosis yang penjaringan mungkin sering dengar ada kista kista gitu ya nah kista itu kalau menimbulkan nyeri kita curiganya endometriosis itu tadi itu memang punya pengaruh negatif untuk potensi kehamilan nah kalau ada nyeri haid kita cari penyebabnya dulu ya kadang-kadang ketemu penyebabnya tapi kadang-kadang juga gak ketemu penyebabnya nah itulah kadang-kadang kita itu memang sampai pada di sisi yang benar-benar dihadapkan pada pasrahmu itu seberapa sama yang maha kuasa kalau memang ujiannya itu cuma oh yusaku pasrah tenan terus wising kuasotok gitu ya yang berharap hanya pada yang maha kuasa kadang-kadang disitu jalan keluarnya itu muncul gitu saya kira demikian mungkin bisa dilanjutkan sampai jam 9 malam ya nanti Bu Riri ya ini ya nanti gak makan siang dok terima kasih dok terima kasih banyak dok terima kasih terima kasih atas sharingnya dokter Uki dokter ini tadi baru tiga penanya saya lihat tadi masih ada yang banyak yang bertanya terus kita juga ada di youtube Pogi Surakarta itu juga kita buka chatbox mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita jawab juga saya buka sesi kedua karena masih banyak yang ingin bertanya ya langsung tunjuk tangan satu dua tiga baris kelima sebelah sini kemudian dua penanya tadi kan ada dua peserta yang pasangan ingin anak ya ini kita perawat sama bu bidan dulu baris ke satu dua tiga empat baris keempat yang tunjuk tangan penanya kedua yang ketiga paling belakang yang pakai baju hitam oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Wulan dari RSU Islam Klaten izin bertanya Bu Dokter saya ingin bertanya penyebab saluran tumba buntu itu apa aja terus yang kedua saya ada contoh kasus bila pasangan suami istri setelah menikah kurang dari satu tahun langsung hamil anak pertama tapi ketika merencanakan hamil anak kedua itu malah lama dan susah itu apa mungkin saluran tuba bisa buntu juga meskipun sudah pernah hamil atau melahirkan begitu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan penanya berikutnya yang baris keempat di kanan saya ya silahkan dikasih mic ya yang sebelah sini yang tanda yang tanda tunjuk tangan ya boleh Mbak Bidan gak jadi nanya Mbak Bidan atau Mbak Perawat ya boleh 4 pertanyaan deh kayaknya banyak yang bertanya ya dok ya Monggo silahkan Assalamualaikum dok perkenalkan nama saya Menik kebetulan saya pasiennya dokter Ukit juga Mbak siapa? Menik Mbak Menik yang ingin saya tanyakan untuk kita pasien promil ketika berhubungan seksual itu apakah ada hubungannya ketika suami menghisap puting istrinya apakah ada hubungannya dengan sel telur kita dan juga terjadinya ovulasi karena saya pernah baca itu ketika suami menghisap puting istri itu prolaktinya tinggi sehingga FSD nya tidak keluar jadi tidak terjadi ovulasi terima kasih memang kita ada mitos-mitos setentu yang beredar di masyarakat yang perlu kita tanyakan ini benar apa enggak ya soalnya suka bikin padu ya dok kayak gitu ya dok padu jadi enggak bulan madu bulan padu gara-gara perihal hisap puting istri nah kasihan loh bapak-bapaknya ini dok ya yang belakang pakai baju hitam masker putih silahkan terima kasih atas kesempatannya mohon izin saya indah dari Boyolali mohon izin bertanya kepada dokter Ruki dan dokter Eri dok saya mau menanyakan tentang persentase bisa terjadinya kehamilan pada pasien yang kebetulan sudah menikah selama 6 tahun kemudian untuk suami tidak ada masalah dengan sperma untuk istri juga tubanya patent kan tetapi sudah pernah melakukan inseminasi dua kali dok yang pertama bisa hamil kemudian keguguran kemudian inseminasi yang kedua gagal kebetulan untuk istri itu juga ada DM sindrom metabolik dengan DM yang terkontrol dan obesitas yang tidak kunjung turun berat badannya nah untuk tadi kan sudah pernah mencoba untuk inseminasi dua kali kapan waktunya untuk mungkin step up ke bayi tabung ataukah masih bisa untuk mencoba inseminasi kembali kemudian kapan waktu untuk mohon maaf kita bisa berhenti untuk mencoba teknologi berbantu ini kayak gitu karena kan juga nyon sewu untuk yang namanya program kehamilan ini kan juga tidak tercover dengan asuransi kemudian biayanya juga cukup mahal apakah usia juga akan menentukan kita ya sudah lah stop mencoba sampai disini seperti itu dokter terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam mungkin nambah satu yang mbak depan satu pertanyaan terakhir mungkin ya tapi ini antusiasmenya luar biasa sekali ya tenang aja dokter Uki masih praktek di bawah kalau mau tanya-tanya dokter Aeryana di RS Limuardi kalau pagi terima kasih untuk waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkenalkan nama saya Bita saya pasien dokter Uki kebetulan yang mau saya tanyakan kemarin sudah mencoba inseminasi yang pertama tapi ternyata juga gagal kami pasangan LDM untuk apa kemarin juga suami juga sudah melakukan ikut penelitian dokter Uki juga di rumah sakit Muardi untuk DFI itu dok hasilnya juga bagus kita rencana mau insemin yang kedua apa yang perlu kita persiapkan lagi supaya keberhasilan itu supaya insemin itu berhasil begitu dok terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik pertanyaan yang bagus-bagus sekali mungkin kita bagi dua dok untuk mbak Wulan mungkin dijawab oleh dokter Uki tuba buntu terus anak kedua ini agak sulit yang pertama malah cepat ya terima kasih kalau tadi penyebab tuba saluran buntu itu apa jadi memang ada beberapa kalau kondisi-kondisi misalnya infeksi pasien misalnya keputihan terus kalau dia ada keputihan kemudian disitu ada peradangan kemudian itu bisa naik ke atas proses dari infeksi itu kemudian yang namanya saluran kan disitu ada muara ya muara saluran muara tuba kanan kiri nah kalau kondisi keputihan kemudian infeksi itu terus menolos baik itu karena bakteri dan sebagainya itu menaik ke atas bisa saja itu sebagai penyebab salurannya buntu ya kemudian ada misalnya infeksi klamidia yang kadang juga menyebabkan di tuba itu namanya ada silia silia itu fungsinya apa kalau dia ada sperma masuk dia bisa mendorong sperma itu segera masuk ke tuba mendekati ya sel telur kemudian dia ada embryo dia mendorong nah kadang fungsi silanya itu juga sudah kadang rusak bahkan misalnya pada kasus-kasus infeksi TB ya makanya ada dimana kasus-kasus dia terinfeksi TB itu salurannya buntu dua-duanya karena apa disitu ternyata infeksinya sudah sampai ke saluran tuba sehingga kalau ada suatu penyakit penyakit yang ada di dalam tubuh itu sebaiknya memang diterapi yang optimal karena bagaimanapun ada proses-proses yang nanti peradangan itu masuk ke dalam saluran sistem reproduksi tapi juga jadi beberapa kasus kita temukan kok kenapa ada satu tuba yang buntu ternyata memang dia begitu kita laparaskop itu kita dapat jawaban buntunya itu apa gitu ya makanya saat laparaskop itu kita padang suami mesti kita suruh masuk kita terangkan oh yang ini namanya uterus yang ini rahim ini namanya sel telur ini namanya saluran ini lho kita tes patensi tuba kromotubasi ini bapak yang satu keluar yang satu ini buntu ternyata buntunya di pangkal ini ada juga yang namanya hidrosalping disitu terinfeksi disitu terisi cairan kemudian disitu salurannya jadi gembung kontras tidak bisa masuk ya pada saat laparaskopi cairan tidak bisa masuk nah proses-proses ini yang bisa menyebabkan buntu kemudian kita laparaskopi ternyata apa saluran yang kiri itu ternyata sangat pendek ya kemudian bentuknya tidak normal ya yang kanan semuanya bagus bahkan kemarin kita dapatkan ada dua uterus yang satunya adalah utrahimnya bagus kan yang sebelah uterus yang sebelah kanan salurannya oke yang kiri uterusnya kecil salurannya tidak berfungsi nah ada beberapa kasus-kasus itu yang kita dapatkan saat infeksi saat mungkin dalam perjalanannya makanya kalau HSG itu rata-rata kita beranggapan hanya dua tahun saja artinya apa begitu HSG itu sudah dua tahun maka soyokjanya harus sambil kita jawab tadi ya Mbak Mula harus segera diulang karena apa karena proses bisa saja infeksi itu muncul setelah dua tahun ini ya yang dulu mungkin tidak keputian mungkin tidak ada infeksi yang lain ini sekarang muncul hasilnya dulu saya pernah hamil sekarang tidak maka untuk pemeriksaan anak yang kedua di mana misalnya kok jaraknya dia sudah satu tahun tidak memakai alat kontrasepsi kok tidak hamil-hamil sama pemeriksaan pemeriksaan invertilitas dasar harus dilakukan barangkali itu masalah juga spermanya sekarang yang dulu mungkin setelah menikah itu biasanya cowok-cowok yang dulu langsing jadi gemuk perunya tambah buncit obesitas tadi mungkin sekarang perempuan-perempuan yang dulu kurus sekarang waduh karena dia jajan terus suaminya suaminya sudah punya uang sekarang jadi gemuk ini salah satu juga menyebabkan mungkin sekarang tidak ovulasi tidak mesti tubanya jadi tiga pemeriksaan yang harus dilakukan apakah spermanya baik apakah juga salurannya ini sekarang juga masih baik apakah sekarang ini ovulasi atau tidak jadi kadang memang tidak begitu anak pertama ini gampang kalau anak dua malah susah bahkan ada juga yang sudah invertil lama habis itu hamil tidak habis satu tahun kemudian hamil meneh berarti spermanya masih pintar mungkin juga ini kadang juga berkebalikan jadi mamanya tadi setiap invertilitas adalah case by case tidak bisa sama bahkan saya nulis resep saja belum dibelikan dok saya hamil dok ada juga pasiennya disuntik apa itu enggak mau dok saya cuma disuntik maunya satu dok saya yakin ya sudah silahkan habis itu saya hamil cuma disuntik efeknya satu dok saya enggak melanjutkan oleh melalui pinter ini kadang kita memang enggak bisa memastikan bahwa kamu pasti hamil kamu tidak tadi kita yakin bahwa segala satu itu miliknya Allah dan kita harus berusaha semaksimal mungkin kemudian itu yang udah ulang kemudian yang pertanyaan kedua tadi yang ada DM boleh yang ada DM itu dari Boyolali ya terima kasih ya terima kasih atas penjenengan kesabaran penjenengan betul-betul ya orang ingin anak kemudian kita bekerja dengan anak itu harus dengan hati harus dengan sabar bayangkan aja kita memohon mungkin gak bisa hanya sekali bertahun-tahun mungkin kita tahu bahwa mungkin pasien-pasien kita yang hamil itu ada yang 12 tahun penantian 15 tahun penantian bahkan ada yang 20 tahun penantian apa seperti juga kita ya Nabi Ibrahim juga lama sekali ya diberikan Allah tetapi kita memang harus berusaha semaksimal mungkin seoptimal mungkin ya hanya memang kalau ada suatu sindrom metabolik dimana sisi itu ada DM ada mungkin sindrom metaboliknya karena gangguan misalnya kolesterol tinggi kemudian juga ada sesuatu penyakit-penyakit yang lain diserta hipertensi dan sebagainya yang kita lihat mungkin fungsi dari triglyceridnya kolesterol sudah berubah DM dan sebagainya ya ini membutuhkan sesuatu yang kerjasama kita makanya kita itu adalah tim yang nanti mungkin harus bekerja dengan ilmu penyakit dalam endokrin mungkin dengan andrologi ini memang kita tidak bisa mungkin kita kita bekerjasama dengan vetomaternal dan sebagainya karena apa karena masing-masing itu memiliki peran-peran yang saling berkaitan kenapa tidak hamilnya ini dan tadi mungkin ditanyakan memang kapan sebetulnya upaya itu harus bisa berjalan terus dan kapan kita harus berhenti pertama adalah kalau memang kita masalah teori inseminasi itu boleh dilakukan empat kali kalau empat kali itu tidak bisa ya sebaiknya berganti dengan bayi tabung atau IVF itu sarannya tetapi kalau misalnya pasien umur itu adalah 41 tahun rata-rata harapannya tapi kalau misalnya dok saya ingin apakah kami sebagai dokter tidak tidak diperkenankan untuk membantu untuk yang lebih dari 41 tahun begitu tapi tentunya kita harus memberikan suatu wacana bahwa ini loh nanti angka kegagalannya adalah tinggi yang kurang dari 41 tahun saja kegagalan ataupun keberhasilan tadi ya kita hanya meningkatkan mungkin 20-30% jadi tidak ada sesuatu yang mutlak itu hanya miliknya Allah kita sebagai dokter itu kita hanya membantu sehingga angka-angka keberhasilan itu memang ini adalah berdasarkan penelitian begitu tetapi mungkin ada juga di laparaskopi itu banyak buntu semua begitu ini setelah laparaskopi hamil ada juga sehingga kita tidak bisa bapak ibu anda tidak bisa hamil bapak ibu anda bisa hamil Allah itu hanya milik Allah kita harus percaya bahwa Allah yang akan menentukan segala sesuatunya tadi untuk yang jadi jangan menyerah ya dok kapan harus berhenti kayaknya jadi memang untuk masalah BPJS kami dari tim mungkin bisa menambahkan dari tim fertilitas itu ya dari perfitri itu sudah kita ada perkumpulan perfitri Indonesia ya sebetulnya sudah mengusulkan seandainya pemeriksaan itu mungkin yang murah saja misalnya analisa sperma ataupun pemeriksaan HSG itu dibantu gitu ya tapi sampai saat ini yang namanya invertil itu orang itu tidak sakit katanya padahal sebetulnya sakit enggak sakit 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 mungkin sikisnya sakit mungkin juga kondisinya sakit sehingga ya memang kalau mungkin di luar negeri bayi tabung bisa di cover dua kali bayi tabung tapi memang di Indonesia memang belum ya harapannya mudah-mudahan kita sudah sebetulnya memperjuangkan itu mungkin pemeriksaan dasar aja analisa sperma kita juga kadang coba bayangkan sperma pemeriksaan sperma itu berapa sebenarnya mulah cuma ratusan bayangkan mungkin dengan ubat-ubatan yang di cover oleh BPS yang sebetulnya mahal sebetulnya kita juga kadang merasa kok mesak kemen gitu ya dengan adanya itu tapi kadang regulasi ini yang kita kadang tidak bisa ya untuk sendiri dan berdua aja mudah-mudahan nanti pemeriksaan invertilitas dasar itu juga bisa di cover oleh BPJS begitu ya dan ya itu harapan kita dan yang ketiga apa menghisap puting jadi begini kapan sebetulnya pasien itu apakah mempengaruhi tidak begini Bapak Ibu setiap bulan itu idealnya adalah kita mendapatkan sel telur yang matang kemana apa bisa matang satu ada hormon yang ada di situ yang namanya hormon KNRH yang mengaruhi hipofisis namanya FSALH kemudian yang terjadi apa follicle-follicle yang kecil itu di dalam indung terlut itu dia akan tumbuh 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 terus dan rata-rata kalau siklus itu 28 hari di antral follicle di hari kedua sampai lima itu kira-kira diameternya adalah 6 sampai 9 di ovarium kiri kira-kira 5 sampai 8 di ovarium kanan itu 5 sampai 8 gitu ya setiap hari dia itu tumbuh kira-kira 2 mili dan sampai mencapai follicle matur ataupun namanya follicle matang degraf itu kira-kira dia idealnya bisa di hari 14 dia akan pecah begitu ya kalau kondisi ini sebetulnya rangsangan dari otak makanya kalau misalnya head itu walaupun itu bekerjanya itu di rahim yang mengeluarkan darah tetapi itu adalah yang berangsang adalah di otaknya di hipotalamus di hipofisisnya sehingga diameter tadi follicle itu membesar mencapai matang dia pecah meluarkan estrogen estrogennya juga akan menyebabkan dia penebalan kemudian juga tadi pecah dia akan meluarkan progesteron dinding rahim itu menjadi tebal sehingga kalau kadang ya kita kalau misalnya dok saya betul kalau misalnya yang yang gak ingin anak itu ya kadang cuma sekali saja kok saya hamil itu betapa Allah itu maha kuasa di situ tulanan sekali aja jadi karena kita tidak pernah meminta bahwa segala sistem itu sudah dipersiapkan Allah sedemikian rupanya makanya betul-betul aturan agama itu betul-betul dijalani disini kita harus tahu bagaimana hukum-hukumnya supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang demikian begitu ini sebetulnya kalau proses itu berjalan dengan baik FSA LH itu baik dia tetap operasi dan sebagainya ini tidak akan mengganggu dengan misalnya rangsangan apapun begitu ya bahkan kadang proses kalau ini hubungan sesual itu dilakukan dengan baik tentunya yang laki dan perempuan itu saling menikmati kita tahu bahwa kalau di dalam kita bersenggama disini itu kan ada doanya supaya kita dijauhkan perawat saya itu pintar doa kalau mau insem itu dia yang doain malah inseminasi itu malah perawatnya melundung doa bersetubuh nah ini sebetulnya harapan-harapan itu apa di dalam kita melakukan itu ternyata ada Allah yang ada disana jadi kita mesti diinjalkan dari bahaya-bahaya dan misalnya ini ya insyaallah ini akan kalaupun jadi ini akan menjadi anak-anak yang soleh ataupun soleha sehingga sebetulnya kalau rangsangan dari sel telur itu baik semua sistem ini ya ini tidak ada perjalanan-perjalanan yang nanti akan mengganggu misalnya opulasi dan sebagainya yang bisa bertemu dengan baik begitu mungkin itu ya jadi boleh ya mulai sekarang jangan ragu untuk kisah putingnya ya jadi enggak takut lagi mungkin nanti dokter Eryana menambahkan untuk pertanyaan sebelumnya dan ini untuk persiapan kehamilan untuk insemin yang berikutnya bagaimana dok baik terima kasih tadi sudah dijawab sebagian besar oleh dokter Uki sekarang tadi pertanyaan mbak Beta ya sudah pernah melakukan inseminasi kemudian namun belum berhasil gitu pertama belum berhasil jangan berkecil hati hampir sebagian besar dari pasien-pasien kebetulan ini berdasar pengalaman bukan berdasar apa istilahnya penelitian tapi berdasar pengalaman pasien yang berhasil hamil itu justru di inseminasi kedua biasanya malah begitu yang pertama belum berhasil tapi yang lebih banyak berhasil itu di ihtiar yang kedua inseminasi kedua jadi jangan berkecil hati namun perlu juga kita ketahui bahwa kondisi pada saat inseminasi sebelumnya atau mungkin semua kondisi itu belum tentu sama dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun itu belum tentu sama jadi banyak sekali hal-hal yang berpengaruh itulah kenapa tadi disinggung pertanyaan sebenarnya berapa persen sih peluang kehamilan gitu ya kalau peluang kehamilan secara populasi jadi misalkan di suatu tempat anggap saja kita di dalam ruangan ini ya itu dalam setahun pertama lah kalau kita apa namanya berbicara masalah prosentase itu harus ada batasannya dalam setahun pertama di dalam satu tempat wilayah orang tertentu itu terjadi kehamilan yang alami itu cuma 30% jadi secara populasi 30% artinya dari 100 pasangan suami istri yang kemudian menjadi hamil dalam kurun waktu tertentu itu cuma 30 orang nah yang lain pada kesempatan berikutnya yang mungkin pada bulan berikutnya atau bulan berikutnya lagi seperti itu jadi prosentase tapi mentalnya disiapkan dulu 70% untuk siap gagal tapi seandainya berhasil termasuk yang 30% seandainya berhasil jangan terlalu gembira jangan terlalu gembira ya karena hanya sebagian kecil sebenarnya 30% artinya apa ya yang maha kuasa itu sudah membuat suatu garis ya bahwa anda tidak 100% kok diberikan kesulitan ada hal ada jalan keluar sekitar 30% keberhasilan kalau anda mencoba ada peluang untuk bisa terjadi kehamilan yang 30% tadi bisa diraih tapi kalau ternyata masuk yang 70% jangan berhenti di situ masih ada peluang masih ada kesempatan lagi yaitu selama masih ada menstruasi yang teratur kemudian juga tidak hanya menstruasi saja tetapi ternyata ada bukti objektif yaitu salah satunya adalah tadi dengan pemeriksaan USG ya masih ada calon telurnya apa enggak masih ada follicle-nya yang cukup atau tidak kadang-kadang itu juga tidak gampang dilihat kita mesti cek juga ke darahnya bagaimana kadar AMH anti-mullerian hormon jadi kadang-kadang di medis itu karena kita itu serba enggak tahu itu banyak yang perlu kita periksa atau kita cek untuk memastikan bahwa oh sebenarnya kondisinya Anda dititik segini nah misalkan semuanya memenuhi tadi juga pertimbangan yang terakhir ya biaya biaya itu juga bukannya penting tapi ya pokok gitu ya itu tidak semua usaha keharianan itu biayanya sama sangat tergantung pada faktor usia kita dimatur dengan bertambahnya usia maka sel telur akan berkurang otomatis akan meningkatkan biaya untuk menghasilkan telur yang lebih banyak jadi apakah harus stop sampai disini dok ya itu tergantung juga pada banyak faktor pada masing-masing pasangan beda-beda kondisinya terus yang terakhir oh ya tadi apa yang perlu dipersiapkan nah kita perlu menyadari sebab-sebab kegagalan dari inseminasi jadi bapak ibu sekalian bahwa kembali tolong ditampilkan slide saya yang sakti tadi yang sakti slide-nya orangnya enggak yang ada gambar ovulation ya jadi kalau inseminasi itu bapak ibu sekalian sebenarnya kita cuma bisa berikhtiar memilih sperma yang baik dengan menggantikan fungsi dari ini sebenarnya ini fungsinya adalah menyeleksi tapi itu supaya dia tidak harus melewati seleksi ini kita buat suatu jalur dengan pipa katheter supaya bisa dekat ke sini jadi kira-kira separuh perjalanan sudah diantarkan oleh katheter itu nah tapi setelah dilepaskan di sini di dalam rongga rahim yang paling atas itu tetap sperma harus bisa jalan sendiri ke sini ingatan nah oleh karena itu butuh jumlah sperma yang tertentu juga tidak semua bisa inseminasi nah setelah keluar dari ini rongga rahim yang ini kita tidak bisa memantau lagi apakah sperma itu benar-benar bisa ketemu dengan sel telur di sini kita tidak bisa memantau kalau tidak terjadi pertemuan tidak terjadi kehamilan tapi ada kalanya bisa juga terjadi pertemuan nah kalau terjadi pertemuan itu ini sperma yang panjang-panjang ini sel telur ternyata bapak ibu sekalian hanya ada satu sperma yang bisa membuahi satu sel telur kalau ada dua sperma masuk di satu sel telur bagaimana tidak tumbuh namanya polispermia tidak bisa tumbuh malahan tapi kalau satu telur dibuahi oleh satu sperma kemudian membelah menjadi dua embryo bisa namanya jadi kembar identik kembar yang wajahnya hampir sama jenis kelaminnya sama itu kembar identik tapi kalau kelembar satunya laki-laki satunya perempuan itu beda telur beda telur mungkin satunya dari sisi yang sebelah sana bisa jadi ya jadi kelemahannya inseminasi itu kita tidak bisa memantau setelah sperma ini dilepaskan lagi mungkin tidak tumbuh jadi bisa membuahi tapi tidak bisa membelah jadi ternyata untuk bisa apa menjadi embryo atau calon bayi itu dia harus membelah dua sel empat sel delapan sel enam belas sel sampai tiga puluh dua sel kalau berhenti hanya berhenti di dua sel saja yang tidak bisa tumbuh kehamilan hanya berhenti di morula atau stadium tiga puluh dua sel tidak lanjut lagi tidak bisa hamil juga kalau ternyata bisa tumbuh menjadi blastokis istilahnya ini sudah sudah lebih matang lagi dia harus menempel di dalam rongga rahim ini kalau dinding rahimnya atau namanya endometrium ini tidak reseptif reseptif artinya tidak bisa menerima tidak terjadi implantasi tidak terjadi penempelan tidak terjadi kehamilan juga nah itu ternyata apa namanya faktor-faktor yang bisa mengakibatkan kenapa kok tidak terjadi kehamilan sudah dilakukan inseminasi nah itu itu yang perlu kita pahami nah ini agak beda dengan yang bayi tabung kalau bayi tabung kita bisa memantau sampai ke tahap yang seperti ini tapi setelah ditanam di dalam rahim atau istilahnya embryo transfer kita sudah masrah lagi sama yang maha kuasa jadi ibaratnya misalkan bapak ibu diberi satu biji kacang hijau tolong tumbuhkan sampai nanti tumbuh akarnya kita bisa membuat suatu kondisi yang lembab supaya bisa kacang hijunya jadi tokolan jadi kecambah tetapi ayo yang ini tumbuhkan yang ini jangan kan gak bisa nah itu hak kuasanya yang ngecat lombok dari hijau jadi merah sama juga yang ngecat lombok yang menentukan mana embryo atau mana sel sperma yang bisa membuahi nah itulah bolak-balik ke situ lagi kita jadi mengakui bahwa kita ilmu sudah canggih tapi tetap ada ketentuan dari yang ngecat lombok itu tadi atau yang gambar pelangi yang gambar pelangi bukan mas agung yang gambar pelangi kan gue setia Allah bukan mas agung kalau pelukisnya agung udah nyanda belum nanti kalau habis makan siang nanti nyanda nah satu lagi karena pelukis muagung itu loh pelukis muagung siapa gerangan itu ternyata masih ditanyakan ya gak apa-apa lah gak nyanda gak apa-apa nanti nah oleh karena itu terapi terakhirnya adalah doa jangan lupa doa itu juga terapi satu contoh gini pernah di musim covid ya kami di di rumah sakit itu kehabisan nobel sama sekali sehingga terapinya apa ya cuma infus sama doa ada yang sembuh ada yang enggak gitu nah invertilitas ya gitu terus bedanya apa dok sama dukun yang minuman terus didoni ya beda bedanya nilainya di hadapan Allah kan berbeda jadi apa namanya doa itu juga salah satu kekuatan atau salah satu terapi karena dengan doa itu bisa merubah hal yang menurut manusia itu wah mungkin itu ternyata jadi bisa mungkin yang menurut manusia Ternyata jadi enggak mungkin nah itu ternyata juga salah satu terapi kemudian kalau problemnya sudah inseminasi sudah pol sekian kali enggak bisa bahkan bayi tabung pun juga sudah pol atau belum mencoba untuk inseminasi sudah enggak ada biaya enggak ada kesempatan sama sekali bagaimana nah jangan khawatir bahwa di medis itu juga tujuan Anda untuk punya anak itu apa satu saya ingin menyalurkan kasih sayang dok oke banyak sekarang anak yatim yang juga butuh kasih sayang ya ada kalanya kalau di medis istilahnya adopsi atau istilahnya mupu anak nah itu juga merupakan terapi karena kalau invertilitas atau kesulitan untuk punya anak kandung itu tidak tersalurkan dengan berbagai ikhtiar yang sudah semaksimal sampai mentok tak gitu ya enggak bisa lagi nah terapi terakhirnya adalah yaitu dengan mupu anak atau istilahnya adopsi itu juga satu terapi dengan menyalurkan kasih sayang itu mungkin apa namanya kondisi hormonnya kondisi pasrahnya itu bisa jadi sudah ke basic ke basal jadi enggak kepikir lagi yang macam-macam nah itu orang Jawa kadang-kadang mupu anak si enggak duit ya itu oke juga ya meskipun tidak semuanya juga benar ya kalau ternyata asoospermia di balen ini asoospermia lu kok metu ya tanda tanya gitu aja ya benar saya kira itu tambahan dari saya saya kembalikan Bu Riri tepuk tangan semua untuk kita ya Alhamdulillah jadi memang ini kalau ngomongin tentang ingin anak itu ilmunya ilmu filosofi ya dok ya balik lagi mungkin yang harus dipersiapkan itu mental Bu ya jadi harus siap kalau nanti enggak jadi tapi ya mudah-mudahan ihtiarnya jadi pahala benar ya gitu jadi kita tadi janjian jam 11 udah selesai tapi karena antusiasminya cukup banyak jadi Alhamdulillah kita tepuk tangan sekali lagi ya kayaknya udah siang udah jam makan siang ya tapi doorpress kok belum dibagi ini padahal yang ditunggu-tunggu ya jadi sambil nanti ada pembagian dropress nanti sama panitia mungkin ada lembar postes juga yang harus diisi tapi tenang aja ini bukan masuk penilaian RSI kok ya kalau salah ya dok ya saya sebagai moderator teriri mengucapkan terima kasih saya tutup sesi diskusi kita kali ini saya akan kembalikan ke moderator ke MC silahkan untuk dokter uca terima kasih